Wilayah binatang buas merupakan perbatasan antara Kerajaan Changyang dan Kerajaan Lihuo. Kedua kerajaan tidak perlu mendirikan pertahanan apapun di perbatasan ini karena merupakan surga bagi binatang buas. Pada saat yang sama, harta karun daerah binatang buas terpencil dapat ditemukan di mana-mana. Konon, alasan mengapa daerah binatang buas terpencil begitu tandus adalah karena benda-benda spiritual dan ramuan spiritual telah menyerap semua energi spiritual di tempat ini. Ah, untung saja kita tidak terbang terlalu dalam. Kurasa kita bisa meninggalkan tempat ini dalam beberapa hari. Lingki bersorak kegirangan sambil digendong di punggung Longchen. Mereka berdua sudah bersama selama sehari. Jadi, orang ini yang sebelumnya berpikir bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh sekarang berbaring dengan nyaman di punggung Longchen, menikmati kesenangan memiliki tunggangan. Xiao Xi, tutup mulutmu yang bau itu. Kalau bukan karena ocehanmu yang terus-menerus, apakah kita akan menemui banyak masalah? Aku bilang padamu, jika aku mati di sini, aku pasti akan memperkosamu dan kemudian membunuhmu. Longchen mengancam dengan cara yang gugup dan jengkel. Dia dengan hati-hati merangkak keluar dari daerah binatang buas yang sunyi, tetapi orang di punggungnya terus berbicara tiba-tiba, menyebabkan dia berkeringat dingin. Longchen masih dihantui rasa takut setelah mengalami ancaman mematikan dari serigala pemakan bulan dan binatang iblis lainnya. Huff, bocah bau, apa kau pikir aku ini orang bodoh? Aku sudah memikirkannya. Sekarang aku adalah pedang, pedang lingki. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pegunungan kelabu dan langit kelabu seakan terhubung tanpa akhir. Udara dipenuhi bau mayat dan mayat yang membusuk. Longchen mengerutkan kening dan melanjutkan perjalanannya. Tidak banyak waktu tersisa. Aku ingin meninggalkan tempat ini dan mencapai lapisan kelima alam pembuluh darah naga. Pertemuan klan sudah dekat. Jika aku tidak bisa mendapatkan segel naga, maka aku tidak akan punya kekuatan untuk membuktikan keberadaanku di pernikahan omong kosong yang akan datang. Lingki berkata dengan santai, kamu baru berada di lapisan ketiga alam pembuluh darah naga. Memang sangat sulit untuk mencapai lapisan kelima alam pembuluh darah naga dalam waktu setengah bulan dengan sumber daya di tempat kecil ini. Perkataan Lingki membuat Longchen semakin patah semangat. Dia melihat ke depan dan merasakan bahwa ada banyak gunung di depannya, menghalangi jalannya dan menjebaknya selama sisa hidupnya. Ada yang salah. Longchen tiba-tiba tercerahkan. Ia berpikir dalam hati, gunung memang untuk didaki. Bahkan belum setengah bulan. Mengapa aku harus berkecil hati sekarang? Ayah tidak memberiku hak untuk berkecil hati. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan sentimen-sentimen luhur. Lingki berkata dengan muram saat dia merasakan cahaya menyala yang tiba-tiba muncul dari mata Longchen, sungguh orang yang aneh. Oh ya, si kecil, kamu bilang tempat ini kecil. Kerajaan Chang yang kita punya 17 daerah, tanah masing-masing daerah sangat luas. Ambil contoh daerah Yuanling tempat kota Bayang berada, ada ratusan kota kecil seperti kota Bayang. Lingki memutar matanya dan berkata, kau hanyalah seekor katak di dasar sumur. Wilayah tempatmu berada disebut wilayah kerajaan miriat. Ada sekitar 10 ribu negara kecil seperti kerajaan Chang yang di wilayah kerajaan miriat. Dan domen kerajaan segudang hanya merupakan bagian kecil dari benua pengorbanan naga. Longchen terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Gadis kecil, jangan coba-coba berbohong padaku. Bagaimana mungkin ada dunia sebesar ini? Aku hanya mendengar bahwa ada beberapa negara selain kerajaan Chang yang percaya atau tidak, haf. Langkah kakinya menimbulkan bunyi-bunyian ringan ketika ia menginjak kayu yang layu itu. Longchen tidak lagi memperhatikan Lingqi. Dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada perjalanannya. Daerah binatang buas yang sunyi itu dipenuhi dengan bebatuan tajam. Karena bebatuan inilah Longchen mampu menyembunyikan sosoknya. Raungan binatang buas yang dahsyat dapat terdengar dari depan. Si kecil, mungkin ada bahaya di depan. Cobalah untuk tidak berbicara keras jika tidak ada yang penting. Lingqi jelas merasakannya dan dia dengan patuh menjawab dengan suara setuju. Setengah hari berlalu saat mereka melintasi pegunungan, Longchen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit dikejauhan tidak lagi seberat sebelumnya. Untayan cahaya mengintip. Dia senang. Untung saja orang yang linglung itu tidak masuk terlalu dalam. Dengan kecepatanku saat ini, jika tidak ada bahaya, aku seharusnya bisa keluar dalam dua atau tiga hari. Namun, aku telah membuang waktu sekitar lima hari secara total. Bagaimana aku bisa menjadi tandingannya hanya dalam waktu sepuluh hari? Keduanya melanjutkan perjalanannya. Jika tidak ada bahaya, mereka akan bermain-main dan saling menghina. Jika ada bahaya, keduanya akan diam karena takut. Karena persepsi Lingqi sangat kuat, dia mampu mengusir binatang iblis dari jauh. Waktu berlalu hari demi hari, Lingqi juga bisa merasakan kegelisahan di hati Longchen. Suatu hari, dia tiba-tiba berkata dengan sembunyi-sembunyi, Hei, aku, aku mencium bau ginseng setan gunung. Hei hei. Longchen terkejut dan berkata dengan santai, menciumnya. Apakah kamu seekor anjing kecil? Hidung anjing sungguh tajam. Lingqi langsung berkata dengan marah, Bajingan, aku membantumu karena niat baik, tapi kau malah memanggilku anjing kecil. Aku, aku tidak akan membantumu lagi. Aku membuatmu kehilangan muka di suatu pertemuan keluarga. Hem. Longchen buru-buru memohon belas kasihan. Setelah beberapa saat membujuk, dia bahkan memanggilnya bibi buyut. Akhirnya, gadis kecil itu terhibur dan berkata, itu lebih seperti itu. Ginseng setan gunung ini adalah salah satu ramuan spiritual kelas kuning kelas menengah yang lebih baik. Meskipun tidak terlalu berguna, itu masih bisa sedikit membantumu. Longchen diam-diam tertawa, hidung orang ini sangat tajam. Aku harus menjaganya di sisiku di masa depan. Memikirkan tumpukan benda-benda spiritual yang telah diperolehnya, Longchen diam-diam mengambil keputusan. Pada saat ini, Lingqi yang tengah asyik mencari ginseng setan gunung, tidak menyangka bahwa karena dorongan sesat, dirinya akan direnggut oleh Longchen. Ginseng setan gunung adalah benda spiritual yang aneh. Itu adalah sejenis ramuan spiritual, tetapi setelah seratus tahun, ia memiliki spiritualitas dan kemampuan untuk bergerak. Sangat sulit untuk menemukannya. Namun, ia tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku, Lingqi. Pergi ke sini, pergi ke sini, hampir sampai. Aya, cepat kejar, dia akan lolos, ke sini. Di bawah komando Lingqi, Longchen mengejar dengan kecepatan kilat. Ketika dia berlari melewati sebuah batu besar, dia sudah melihat apa yang disebut ginseng setan gunung. Itu adalah orang kecil setinggi sekitar satu kaki, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning berkabut. Aroma obat yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan Longchen sedikit tergoda. Inilah kunci agar saya menjadi pusat perhatian di pertemuan keluarga. Saya harus meraihnya apapun yang terjadi. Dengan dukungan kuat dari tubuh pertempuran bintang, Longchen melesat dengan kecepatan super tinggi dan melesat ke arah ginseng setan gunung. Tiba-tiba ia berlari ke sebuah lembah, dan ginseng setan gunung berada tepat di depannya. Pada saat ini, Lingqi tiba-tiba berteriak, Hei! Hei! Berhenti! Sembunyi! Dalam tiga hari terakhir, mereka berdua telah membentuk pemahaman diam-diam. Meskipun ginseng setan gunung berada tepat di depannya, Longchen tahu bahwa selama ada kehidupan, ada harapan. Wilayah binatang buas yang terpencil ini bukanlah tempat di mana ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan, jadi hal pertama yang perlu ia lakukan adalah menyelamatkan hidupnya sendiri. Jadi, ketika Lingqi berkata untuk bersembunyi, ia berguling-guling di tanah dan tiba-tiba menabrak celah gunung. Tepat saat ia menyerbu ke celah gunung, ginseng iblis gunung yang melarikan diri itu segera berhenti. Ini karena beberapa raungan binatang buas terdengar dari kegelapan lembah. Pada saat berikutnya, beberapa sosok hitam dengan cepat menyerbu keluar dan mengepung ginseng iblis gunung. Suara napas berat keluar dari mulut binatang buas iblis ini. Total ada lima binatang iblis. Seluruh tubuh mereka hitam pekat, dan tubuh mereka kekar seperti macan kumbang hitam. Namun, moncong mereka panjang dan runcing, dan keempat cakar mereka seperti bilah pisau. Saat mereka berlari, garis-garis merah gelap muncul di tubuh mereka, dan aura berdarah tiba-tiba menyelimuti lembah. Itu sebenarnya. Seekor Earth Demon Hound. 12. Longchen tahu bahwa binatang iblis di sembilan alam garis darah naga terbagi menjadi sembilan tingkatan. Kelima anjing bumi iblis ini semuanya berada di tingkat keempat dari tingkatan kuning. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka mungkin lebih kuat dari Longchen. Adapun serigala iblis pemakan bulan, menurut Lingki, dia merupakan eksistensi super yang sepenuhnya melampaui binatang iblis tingkat ke sembilan ini. Longchen dengan dingin menyaksikan saat kelima anjing iblis bersorak untuk ramuan roh yang masuk tanpa izin ke wilayahnya. Kelima anjing iblis ini semuanya berada pada level yang lebih tinggi dariku, tetapi aku memiliki fisik pertempuran astral. Aku dapat menyerang saat mereka tidak menduganya, jadi aku masih punya kesempatan. Namun, anjing iblis ini pasti akan mengejarku. Jika mereka membuat keributan besar, aku bahkan tidak akan punya mayat di wilayah binatang buas yang terpencil ini. Tapi kalau aku tidak memberikan yang terbaik, bagaimana aku akan punya kualifikasi untuk menghadapi mereka di pertemuan klan? Baiklah, mati lebih baik daripada hidup seperti seorang pengecut. Tatapan mata Longchen berubah dingin dan dia hendak berdiri ketika Lingki dengan cepat menghentikannya. Lingki berbisik, Bodoh, apa kau ingin mati? Ada begitu banyak tanaman obat di sini. Jika kau menyanyiakan hidupmu, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Lingki berbicara dengan nada mendesak. Longchen dapat mendengar kekhawatiran yang mendalam dalam suaranya. Hal ini mengejutkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya tidak banyak orang yang akan memperlakukannya dengan tulus seperti itu di masa lalu. Keduanya baru saling kenal dalam waktu yang singkat, jadi Lingki memang telah menyentuh hatinya. Xiao Xi, kamu orang baik. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal yang gegabuh. Aku tetap harus melindungimu. Cih, aku memang orang baik. Jelaslah bahwa ini adalah pertama kalinya gadis kecil itu dipuji seperti ini. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, suaranya mengandung sedikit rasa malu. Anjing iblis berada tepat di depannya, jadi Longchen tidak berani mengatakan apapun. Melihat bahwa anjing iblis hendak mengambil kembali ginseng itu, Lingki tiba-tiba berbisik, ada binatang iblis lain yang datang. Longchen terkejut. Kemudian, dia melihat bulu kuduk anjing neraka berkepala lima itu berdiri tegak, matanya berkilauan dengan cahaya yang ganas saat melolong ke arah pintu masuk lembah. Pada saat ini, sosok tinggi perlahan-lahan berjalan keluar dari kegelapan. Pertama, cahaya terang melesat. Longchen menyipitkan matanya. Di bawah cahaya bintang yang redup, penampilan penuh binatang iblis ini terungkap. Itu adalah binatang iblis berbentuk serigala. Tubuhnya tidak sebesar serigala iblis pemakan bulan, tetapi sangat kuat. Ia memiliki rambut panjang berwarna putih keperakan, dan pada saat ini, bulunya benar-benar memancarkan cahaya bintang yang mengalir. Longchen bahkan bisa merasakan bahwa cahaya bintang di langit diserap ke dalam bulu binatang iblis ini. Ini adalah seekor serigala iblis bintang lima tingkat kuning. Ia biasanya menyerap energi bintang untuk berkultivasi, dan tubuhnya sangat kuat. Suara lingki memasuki telinga Longchen. Itu sebenarnya adalah binatang iblis tingkat kuning kelas lima. Longchen akan lebih sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Serigala setan bintang berjalan memasuki lembah dan mengeluarkan geraman pelan ke arah anjing neraka berkepala lima. Seolah terprovokasi, Star Demon Wolf telah menerkam ke arah anjing neraka itu. Longchen dan Ye Lingki tidak berani bersuara, dan dengan cepat menonton. Seperti yang dia duga, Star Demon Wolf juga ahli dalam pemurnian tubuh. Dengan satu cakar dan satu gerakan, semua batu gunung hancur. Anjing neraka itu juga tidak lemah, dan mereka menerkam ke arahnya seperti segerombolan lebah, melolong dan memamerkan tari mereka. Itu sangat menakutkan. Teknik cakar anjing neraka ini sebenarnya memiliki sedikit teknik bela diri. Saat menyerang dan mundur, teknik ini sebenarnya tidak lebih lemah dari teknik bertarung dasar. Dan Serigala setan bintang ini bahkan lebih kuat. Dengan sangat cepat, kekuatan Star Demon Wolf benar-benar mengalahkan anjing neraka itu. Meskipun anjing neraka itu sangat menakutkan, di bawah cakar dan taring tajam Star Demon Wolf, mereka terbunuh atau terluka parah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kelima anjing neraka itu jatuh ke tanah. Serigala setan bintang menggunakan hidungnya untuk mengendus ginseng setan gunung yang bergetar, dan segera mengeluarkan geraman rendah karena kegembiraan. Cahaya bintang di langit melonjak, dan baru saat itulah Serigala setan bintang pergi dengan puas. Binatang iblis ini telah mengambil ginseng iblis gunung. Cepatlah, kita harus mengejarnya. Lingqi, si pengecut itu, sebenarnya berinisiatif untuk memintanya ikut. Longchen percaya pada latar belakang Lingqi, jadi dia juga percaya pada penilaiannya. Namun sebelum itu, dia segera bergegas ke lima anjing neraka dan mengeluarkan inti binatang buas mereka. Benda ini dapat ditukar dengan banyak harta. Dasar hantu rakus, cepatlah kejar dia. Tapi jangan biarkan dia menemukanmu, atau kau akan mati. Dibandingkan dengan Longchen, Lingqi bahkan lebih cemas. Kecepatan Stardemon Wolf tidaklah cepat. Setelah Longchen mengeluarkan inti binatang buas, dia dengan cepat mengejarnya, tetapi dia hanya berani melihatnya dari jauh. Si kecil, mengapa kamu begitu ingin aku mengejarnya? Ginseng iblis gunung telah diambil, dan kami tidak mendapatkan apapun. Lingqi berkata dengan cemas, ia memang mengambil ginseng iblis gunung, tetapi kebanyakan binatang iblis hanya menggunakan ramuan roh yang mereka temukan sebagai makanan. Mereka tidak tahu cara memurnikannya, jadi memakannya adalah hal yang sia-sia. Serigala setan bintang ini mungkin adalah raja daerah ini, jadi saya rasa pasti ada beberapa ramuan roh yang tersimpan di guanya. Binatang iblis biasanya suka menyembunyikan sesuatu yang bisa mereka makan, dan semakin banyak yang mereka miliki, semakin puas mereka. Jika kita mengikutinya dan menemukan guanya, itu tidak akan salah. Lingqi berkata banyak, dan baru kemudian Longchen mengerti. Ia berpikir, jika seperti yang dikatakan Lingqi, tidak akan sia-sia jika aku mengikutinya dan menemukan sesuatu. Sebelum waktu habis, serigala setan astral berhenti di depan sebuah gua dan segera masuk. Di sisi lain, Longchen mengamati dari balik batu besar di luar gua. Si kecil, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lingqi berkata dengan cemas, tunggu saja sekarang. Aku punya rencana. Orang ini bertingkah misterius. Longchen tidak peduli padanya dan fokus pada gua. Setelah beberapa saat, Star Demon Wolf benar-benar keluar dari gua. Ia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Longchen dengan cepat menarik aura dan napasnya, tidak berani bergerak. Namun, dia menjadi jauh lebih gugup. Setelah mengamati gua itu sejenak, serigala setan bintang melolong dan merangkak, lalu menghilang dari pandangan Longchen dalam sekejap mata. Lingqi berkata dengan gembira, seperti yang kuduga. Bajingan, cepat masuk ke guanya. Pasti ada sesuatu yang baik di sana. Longchen tahu ini bahkan tanpa dia mengatakannya. Serigala setan bintang baru saja masuk sebentar. Jika ia telah memakan ginseng setan gunung, ia tidak akan keluar secepat itu. Longchen tiba-tiba bergegas masuk ke dalam gua. Gua itu gelap dan dalam, dan bau serigala yang kuat menyerbu hidungnya. Itu memang gua serigala setan bintang. Tak lama kemudian, sekelilingnya menjadi terang, dan Longchen bergegas masuk ke dalam ruang setengah bola yang besar. Ini adalah rumah sebenarnya dari astral demonic wolf. Meskipun ada sedikit bau kotoran binatang iblis, aroma tanaman obat yang kuat memenuhi seluruh gua. Ginseng iblis gunung. Sebenarnya ada dua. Longchen, keberuntunganmu terlalu bagus. Jangan buang waktu. Cepat kumpulkan benda-benda ini. Begitu Lingxi selesai berbicara, Longchen bergerak. Dua batang ginseng setan gunung dengan cepat dikumpulkannya. Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Ah, aku lupa. Karena ginseng itu ingin berkeliaran, orang itu menggunakan suatu cara untuk memenjarakan mereka. Sekarang setelah kau mengambil ginseng itu, mungkin dia tahu. Wajah Longchen langsung memerah saat dia mengumpat, persetan denganmu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku akan mati karenamu. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Dia sudah mengambil barang-barang itu dan bergegas keluar dengan panik. Karena Lingxi telah melakukan kesalahan, dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia mengikuti Longchen dengan putus asa. Dia samar-samar mendengar lolongan serigala yang marah bergema di langit malam tidak jauh dari gua. Hati Longchen menjadi dingin saat dia bergegas keluar dari gua. Di sana, Lingxi menunjuk ke suatu arah. Longchen buru-buru lari ke arah itu. Dia bisa merasakan napas berat di belakangnya semakin dekat. Jika aku mati kali ini, aku pasti akan menarikmu keluar dari pedang terkutuk ini dan menginjak-injakmu. Wu, aku, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku hanya tidak ingat. Wu, Wu. 13. Ketika Longchen berbalik, dia ketakutan setengah mati. Orang yang mengejarnya dengan mata merah itu hanya berjarak 20 meter darinya. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan mati dalam waktu kurang dari 15 menit. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan, dan aku akan mati di tempat ini. Dia sangat tidak mau. Dia meraum berulang kali dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, orang itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Longchen sudah mencium baunya. Bau serigala. Persetan denganmu. Aku tidak bisa melawan binatang buas sepertimu. Darah di jantungnya bergejolak. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, maka lawannya pasti akan mampu menembus punggungnya dengan satu serangan. Jadi, pada saat-saat terakhir, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak dengan keras. Cahaya bintang tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan dia seperti meteor yang jatuh dari langit dan meledak ke arah lawannya. Makanlah meteor fisku. Pergilah ke neraka. Dengan suara keras, Astral Demon Wolf mengeluarkan raungan marah. Dia mengepalkan cakarnya dan menyerang. Kekuatannya yang besar langsung menembus meteor fis milik Longchen dan mengenai tubuh Longchen. Longchen tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, terbang mundur, dan jatuh ke tanah. Bahkan meteor fis pun tak dapat menghentikannya. Serangan tadi telah mengguncang seluruh tubuh Longchen hingga darah dan kinya bergejolak. Dia langsung kehilangan setengah dari kekuatan tempurnya. Pada saat ini, Astral Demon Wolf mengeluarkan raungan marah lagi dan menebaskan cakarnya ke kepala Longchen. Jika kena, kepala Longchen akan hancur. Melihat momentum serangan yang sangat besar, ini adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Longchen sejauh ini. Dia hampir tak berdaya di depannya. Cahaya dingin di atas kepalanya perlahan mendekat. Longchen tiba-tiba tertawa. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung dengan gila. Kau ingin membunuhku. Tidak semudah itu. Tiba-tiba dia bangkit dan mengerahkan seluruh kekuatannya lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan dan ki sejati dari tubuh pertempuran astral. Dia bagaikan meteor yang menghadapi kematian dengan tenang dan bergegas menuju serigala setan astral. Perasaan bahwa hidupnya ada di tangannya dan dapat membuangnya kapan saja, telah merangsang semua kegilaan dan kekerasannya. Meskipun dia terluka, memang benar bahwa serangan yang baru saja dia lepaskan adalah serangan terkuat yang pernah dia lepaskan. Meteorvis telah hampir menghabiskan semua trukinya. Bodoh, kenapa kamu begitu putus asa? Pada saat ini, suara isak tangis terdengar dari belakang Longchen. Penglihatannya kabur, dan tiba-tiba cahaya berkabut muncul di depannya. Pada saat itu, Longchen tiba-tiba merasa seperti sedang bermimpi. Di depannya, pedang lingki melayang, dan pada saat ini, sejumlah besar kabut putih melonjak keluar dari pedang lingki, segera mengaburkan penglihatan Longchen. Sesosok tubuh mengembun dalam kabut pedang lingki, dan ketika Longchen melihat punggungnya, dua kata muncul di benaknya. Peri. Petik 2. Wanita dalam kabut itu memiliki rambut hitam yang menawan. Pelipisnya terekspos oleh angin, dan kulitnya sehalus biok hangat. Dia mengenakan gaun biru muda, dan pinggangnya tidak kecil. Dia menawan tanpa tulang, dan sangat cantik. Dia begitu cantik, begitu cantik sehingga dia tidak memakan makanan dari dunia fana. Walaupun dia hanya melihat punggungnya, dia yakin dia pasti sangat cantik. Luka yang dideritanya sebelumnya sebenarnya jauh lebih serius dari yang dibayangkannya. Namun, dia berpura-pura berani dan tidak ingin mati di sini, jadi dia tidak merasa itu terlalu serius. Sekarang lingki tiba-tiba keluar dari pedang, Longchen tiba-tiba merasa sangat damai. Kemudian, rasa sakit yang mengguncang bumi mencabik-cabik tubuhnya. Dia sudah terluka parah, dan sekarang kisejatinya tersedot keluar lagi. Saat ini, dia seperti anak panah yang hampir habis. Tiba-tiba, kesadarannya menjadi semakin kabur, dan sosok cantik di depannya juga berangsur-angsur menghilang. Setelah sekian lama, ia terbangun dan mendapati dirinya berada di antara dua batu besar. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa langit masih berwarna abu-abu, membuktikan bahwa ia masih berada di wilayah binatang buas yang sunyi. Tubuhnya masih terasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia merasa baik-baik saja. Longchen teringat apa yang terjadi sebelum dia pingsan dan panik. Dia buru-buru bertanya, Si kecil, Kamu di mana? Di sini, jawab suara lemah. Baru sekarang Longchen melihat pedang lingki bersandar di batu di dekatnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelum dia pingsan masih jelas dalam ingatan Longchen. Sekarang setelah dia melihat lingki, dia tidak bisa menahan perasaan dekat. Pada saat yang sama, kecantikan lingki yang menakjubkan terukir kuat di hatinya. Suara lingki masih terdengar sangat lemah. Dia sedikit khawatir dan buru-buru bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi aku benar-benar lelah. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Karena kamu sudah bangun, aku akan tidur. Jika kamu membangunkanku, aku akan mengambil nyawamu. Menjelang akhir, dia sudah agak mengigau. Kamu tertidur begitu cepat. Kamu benar-benar seekor babi. Longchen tertawa sambil memarahinya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana gadis ini tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga menahan kelelahannya dan tidak tidur saat dia tidak sadarkan diri. Bagaimana mungkin aku tidak memahami persahabatan ini? Tidak apa-apa, gadis ini sendirian. Di masa depan, biarkan aku, Longchen, membalasnya dengan baik. Longchen sudah tahu bahwa tubuh Lingki dihancurkan oleh pedang misterius dan jiwanya tersedot ke dalamnya. Serigala iblis astral itu mungkin berhasil ditepis oleh Lingki. Sekarang setelah aku memperoleh dua ginseng, aku bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Memikirkan hal ini, dia mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan bahwa itu aman, dia mengeluarkan ginseng dan memakannya. Dalam sekejap mata, Longchen bisa merasakan gelombang panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Gelombang itu mengalir ke seluruh tubuhnya beberapa kali, menyehatkan tubuhnya dan kemudian menuju kedantiannya. Panas ini adalah energi obat. Aku perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk segera memurnikan energi obat ini dan mengubahnya menjadi energi sejati. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah satu jam, energi obat dari ginseng telah dicerna sepenuhnya. Longchen mengerutkan alisnya dan berkata, ginseng setan gunung adalah ramuan spiritual kelas menengah. Saya khawatir satu tidak akan cukup bagi saya untuk menembus vena naga keempat dengan segera. Saya akan mengambil satu lagi. Karena saya telah memolah tubuh pertempuran astral, meridian saya lebih kuat daripada orang biasa. Saya yakin saya dapat menahan energi obat yang sangat besar ini. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menelan ginseng lainnya. Saat energi obat padat mulai menyebar, Longchen meningkatkan kecepatan pemurniannya. Energi sejati dalam dantiannya meningkat, secara bertahap mencapai titik kritis dan bahkan melampauinya. Semuanya sudah selesai. Kali ini, biarkan aku menerobos ke lapisan keempat alam pembuluh darah naga. Setiap tiga lapisan alam pembuluh darah naga adalah ambang batas. Begitu aku mencapai lapisan keempat, kekuatanku pasti akan meningkat sekali lagi. Pada saat itu, aku tidak akan menjadi tidak berdaya saat aku bertemu serigala iblis astral itu lagi. Energi sejati dalam jumlah besar mengalir ke arah vena naga keempat. Alam vena naga keempat beberapa kali lebih keras daripada alam vena naga ketiga. Upaya pertama Longchen menemui perlawanan yang kuat. Pengolahan alam pembuluh darah naga benar-benar sulit. Aku memiliki energi sejati ayahku dan dua ginseng, tetapi aku masih belum bisa membuat terobosan. Namun, ini bukan batasku. Sambil menggertakkan giginya, Longchen mengumpulkan semua energi sejatinya dan mengalirkannya ke arah vena naga keempat. Raungan naga bergema di tubuhnya. Satu jam kemudian, dengan suara ledakan keras, aura yang kuat meledak di sekitarnya. Longchen berdiri dengan energi sejati yang melonjak di matanya. Sambil mengepalkan tangannya, dia merasakan energi yang kuat dalam tubuhnya. Jadi ini lapisan keempat dari alam pembuluh darah naga. Sungguh kuat. Tak disangka yang San kalah dariku meski memiliki kekuatan seperti itu. Sungguh sampah. Melihat pedang Lingki, Lin Yun berkata, saya khawatir Lingki tidak akan mudah bangun. Tidak banyak waktu tersisa untuk pertemuan klan, jadi saya tidak bisa menyianyakannya. Saat dia tertidur, saya akan memolah tubuh pertempuran astral dan menstabilkan kultivasi saya sebelum melakukan terobosan ke lapisan kelima. Dengan peningkatan kekuatannya, hati Longchen yang gelisah akhirnya menjadi tenang. Dia duduk di tanah dan meneruskan berkultivasi. 14. Empat hari telah berlalu sejak Longchen terluka dan Lingki telah bangun. Longchen menghitung waktunya, seharusnya sudah hampir waktunya untuk pertemuan klan. Aku tidak bisa menyelesaikan astral battle fisik, jadi aku masih berada di level keempat alam Venanaga. Aku masih lebih lemah dari yang Lingyue yang berada di level ke-6. Longchen mengerutkan kening. Dia memutuskan untuk pergi begitu Lingki bangun. Lingki bangun empat hari kemudian. Melihat bahwa kultivasi Longchen telah meningkat pesat, dia berkata dengan cemas, sepertinya kamu telah menghabiskan semua ginseng setan gunung. Kamu seharusnya bisa melawan serigala setan astral sekarang. Tidak banyak waktu tersisa untuk pertemuan klan, jadi kita harus bergegas ke guanya. Longchen tercengang. Kita masih harus pergi ke guanya. Kami sudah mengambil semua manfaatnya. Kau tidak tahu, tapi bagimu, orang itu adalah harta karun itu sendiri, ucap Lingki dengan suara rendah. Bertingkah misterius sekali. Aku penasaran apa yang sedang dia lakukan. Meski bingung, Longchen memilih untuk percaya pada Lingki. Keduanya menuju ke gua astral Finn Wolf. Si kecil, harta macam apa serigala iblis astral ini. Kamu bilang itu baik untukku. Bulu astral Finn Wolf sangat istimewa. Bulunya dapat menyerap energi bintang secara aktif. Setelah menyerap energi, bulunya akan menjadi luar biasa keras. Itulah sebabnya bulunya memiliki efek yang sama seperti penempaan tubuh seorang seniman bela diri. Secara umum, astral Finn Wolf dapat dijual dengan harga lebih tinggi karena bulunya, yang membantu fisik pertempuran astral Anda. Mendengarkan penjelasan Lingki, Longchen diam-diam terdiam. Sungguh ada banyak hal aneh di dunia ini. Berpikir bahwa bulu astral Finn Wolf sebenarnya membantu astral battle fisik, Longchen tahu bahwa ia harus mencobanya. Hanya dengan menang ia dapat memenuhi keinginannya. Longchen awalnya mengira Lingki begitu peduli pada astral Finn Wolf demi dirinya sendiri. Dia tidak menyangka ternyata itu demi dirinya. Meskipun gadis ini keras kepala dan linglung, dia memiliki hati yang baik. Demi Lingki dan Longchinglan, kali ini dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Terlebih lagi, dia telah maju ke tingkat keempat alam naga Vena dan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada kemungkinan besar dia bisa mengalahkan serigala iblis astral. Dragon Martialis. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Apa artinya? Ayah adalah orang yang misterius, tetapi dia sangat menghargainya. Tak lama kemudian, mereka muncul di luar gua. Lingki berkata dengan cemas, serigala setan astral sangat kuat, tidak lebih lemah darimu. Jika kau tidak bisa mengalahkannya, kau selalu bisa melarikan diri. Aku hanya ingin memberimu kartu tawar-menawar dalam pertemuan klan. Jangan sia-siakan hidupmu. Longchen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu. Namun, aku, Longchen, tidak akan mudah dikalahkan. Menaruh pedang Lingki di tanah, Longchen berkata, lihat saja bagaimana aku menghancurkan binatang kecil ini. Keyakinan kuat dalam senyuman itu membuat Lingki sedikit bingung. Orang jahat. Dia memarahi dalam hatinya. Longchen muncul di pintu masuk gua astral demonic wolf. Baik astral battle fisik maupun level keempat dari ranah Dragon Vein meletus pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, serigala iblis astral di dalam gua dapat langsung merasakan kehadiran Longchen. Binatang iblis memiliki rasa teritorial yang kuat. Karena Longchen telah menyerbu wilayahnya, dia tentu saja pantas mati. Setelah keluar, astral demonic wolf menyadari bahwa itu adalah orang yang mencuri darinya terakhir kali. Ia melolong dan menerkam Longchen tanpa sepatah katapun. Masih ada bekas darah di dadanya. Longchen tahu bahwa Lingki lah yang telah melukainya. Mungkin karena itulah Lingki merasa tenang membiarkan Longchen melawannya. Akan tetapi, kecepatan dan kekuatan astral demonic wolf masih membuat pupil matanya mengecil. Melihat betapa kuatnya astral demonic wolf, Lingki juga panik. Dia takut niat baiknya akan menimbulkan masalah. Jangan bergerak, aku tidak akan kalah. Suara Longchen terngiang di telinganya. Melihat pemuda tampan itu sudah bertarung dengan pihak lain, Lingki akhirnya tidak bergerak. Baiklah, aku percaya padamu. Dia diam-diam bersorak untuk Longchen dalam hatinya. Pada saat ini, Longchen mengeluarkan kekuatan penuh dari astral battle fisik. Tidak hanya pertahanannya yang melambung tinggi, tetapi kekuatan bintang-bintang yang samar-samar terlihat seperti bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi tubuhnya. Jika orang biasa mendekat, mereka mungkin akan terluka oleh aura tajam itu. Pada saat ini, dengan tambahan energi sejatinya, kekuatan Longchen melonjak lagi. Sebelumnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan serigala setan astral, tetapi sekarang dia memiliki kekuatan untuk melawannya secara langsung. Dengan suara keras, tinju harimau ganas bertabrakan dengan serigala setan astral. Meskipun serigala setan astral jauh lebih tinggi dari Longchen, keduanya seimbang. Dengan suara keras, kekuatan serigala setan astral yang dahsyat membuat lengan Longchen bergetar. Fisik pertarungan astral Longchen juga membuat pihak lain merasa seperti terpotong oleh pisau. Astral battle fisik telah meninggalkan bekas luka kecil di anggota tubuhnya. Hal ini membuat astral demon wolf semakin marah. Ia meraum dan merangkak lagi. Ia melesat ke arah Longchen, dan energi iblis menyebar dari tubuhnya. Sepasang cakar menebas ke arah Longchen. Meskipun gaya bertarung binatang buas itu mengerikan dan sangat menakutkan, nyali saya lebih besar dari kepala Anda. Saya tidak takut. Serangan astral demonik wolf sangat kejam dan mematikan, tetapi Longchen juga tidak lemah. Dia sebenarnya orang yang sangat kejam. Hanya saja dia telah menyembunyikannya selama lebih dari satu dekade. Setelah pertempuran ini, hal itu langsung terlihat. Meskipun astral demonik wolf kuat, dia sebenarnya berhasil dipukul mundur oleh Longchen. Fisik astral battle memungkinkan Longchen memiliki refleks yang sangat tajam dalam pertempuran. Astral demonik wolf sepenuhnya menyerang dengan gaya menyerang binatang buas, jadi dia menggunakan metode menyerang binatang buas. Seperti angin puyuh, kaki Longchen membuat lawannya terlempar beberapa meter ke belakang. Kemudian, dengan suara gemuruh, kakinya meledak dengan kekuatan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor, menghantam astral demonik wolf. Hanya setelah melangkah ke level keempat alam pembuluh darah naga, aku dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari meteor fish. Aku akan membiarkanmu merasakan betapa lemahnya dirimu sebelumnya. Meteor fish, penghancuran langit dan bumi. Dengan suara keras, kekuatan besar itu menyebabkan astral demonik wolf menabrak dinding gunung. Pada saat ini, tempat yang terkena meteor fish telah berubah menjadi merah, dan dinding gunung di belakangnya juga retak seperti jaring. Ukulan lain mendarat di tubuh serigala iblis astral, dan Longchen langsung mencengkeram kepalanya. Pada saat ini, mata serigala setan astral masih dipenuhi dengan kekejaman binatang iblis. Namun, setelah mengalami serangkaian luka berat, ia tidak lagi memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Ukulan meteor fish terakhir Longchen menghantam rahang bawahnya, langsung menghancurkan tulang-tulangnya. Pecahan-pecahan itu menusup kepala astral demonik wolf, menyebabkannya mati dan jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Lingki akhirnya menghela napas lega. Ketika dia mengetahui bahwa astral demonik wolf telah menjadi lebih kuat, dia sangat gugup. Dia tahu seberapa kuat Longchen. Kali ini, dia mampu mengalahkan astral demonik wolf karena gaya bertarungnya bahkan lebih kejam dan buas daripada lawannya. Orang ini, benar-benar cabul. Dia sangat menakutkan saat bertarung, dan dia biasanya tidak berbicara dengan baik, tetapi dia terlihat cukup baik saat tersenyum. Memikirkan hal ini, Lingki tiba-tiba merasa sedikit hangat. Pada saat ini, Longchen telah menyeret tubuh besar astral demonik wolf ke sisi pedang Lingki. Longchen berkata dengan bangga, Gadis, ada apa denganmu? Apakah Anda terpesona dengan adegan pertarungan dahsyat saya? Awalnya, Lingki mengira pria ini tidak jahat. Saat ini, saat mendengar kata-katanya, dia langsung merasa jijik. Dia berkata, Teruslah bermimpi. Aku tidak suka kodok sepertimu. Longchen terkekeh dan mengganti topik pembicaraan. Ia mengerutkan kening dan menatap astral demonik wolf dengan muram. Ia berkata, Hei, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Cepat beritahu aku cara menggunakan bulu ini. Mendengar hal ini, Lingki langsung bersemangat. Dia berkata, Apa lagi yang bisa kulakukan? Cabut semua bulunya, telan ke dalam perutku, dan perbaiki. Dengan begitu, semuanya akan berhasil. Longchen langsung tercengang. Dia menatap astral demonik wolf dengan ekspresi getir. Dia tergagap, Kau, kau ingin aku memakan bulu binatang ini. Aku benar-benar ingin memakan bulunya. Ya, makan bulunya. Longchen mengerang dan jatuh ke tanah. Satu jam kemudian, Longchen duduk di tanah. Di permukaan kulitnya, cahaya bintang redup muncul dan menjadi lebih padat. Matanya terbuka lebar, dan bola matanya tampak berubah menjadi bintang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dan di belakangnya, ada mayat serigala setan astral di sekujur tubuhnya. Adegan ini sangat mudah untuk dipikirkan sebagai pemerkosaan terlebih dahulu dan kemudian pembunuhan. Lingqi menatap kosong ke arah Longchen, yang sedang asyik berkultivasi. Dia terkikik lama sekali. Tiba-tiba, senyumnya membeku. Benarkah? Apa yang kupikirkan? Dia hanya seorang seniman bela diri yang lemah di tempat terpencil ini. Tidak mungkin dia punya hubungan yang dalam denganku. Kalau dia benar-benar bisa membantuku pulih, aku akan membantunya lagi di masa depan. Pada saat ini, Longchen berada pada titik kritis dalam kultivasinya. Bulu anjing ini lembut, tetapi saat masuk ke tubuhku, rasanya seperti pisau. Kekuatan penghancur mengalir deras di tubuhku, menghancurkan tubuhku. Kekuatan ini seharusnya adalah kekuatan bintang. Sambil menahan rasa sakit dengan paksa, Longchen tiba-tiba mengaktifkan teknik rahasia astral battle fisik, memanfaatkan kekuatan kekacauan bintang-bintang di tubuhnya untuk mengolah astral battle fisik. Di bawah kehancuran yang kacau dari kekuatan bintang-bintang dan penggunaan teknik rahasia fisik pertempuran astral Longchen, ia secara bertahap menjadi lebih kuat setelah kehancuran. Memikirkan keadaannya yang menyedihkan satu jam yang lalu, perut Longchen terus bergolak. Di bawah dorongan lingki, dia benar-benar memakan bulu serigala yang menjijikan itu. Memikirkannya, meskipun itu menyedihkan, untuk menjadi lebih kuat, dia bersedia melakukan yang terbaik. Di bawah pengaruh kekuatan bintang yang tak terbatas, ia terus tumbuh lebih kuat. Akhirnya, ia mencapai titik kritis. Dengan suara keras, pusaran cahaya bintang meletus dari tubuh Longchen, dan kekuatan besar mengguncang sekelilingnya. Longchen tiba-tiba berdiri, merasakan kekuatan besar di tubuhnya. Melihat kulitnya dengan saksama, orang bisa melihat cahaya bintang yang redup, seperti bilah pedang yang bersinar darinya. Matanya memancarkan cahaya terang, tidak berbeda dengan bintang-bintang di langit malam. Penyelesaian hebat fisik pertempuran astral sebenarnya sekuat ini. Dia melihat ke arah kota Bayang. Klan Yang, aku datang. 15. Tanggal 25 Juli majelis keluarga yang kota Bayang, dengan tulus mengundang semua kekuatan kota Bayang untuk hadir. Di pelataran seni bela diri timur keluarga Yang, kursi-kursi telah diatur secara berurutan. Saat itu sudah lewat tengah hari dan para tamu telah selesai makan. Berikutnya adalah puncak dari pertemuan keluarga, yaitu kompetisi antara murid-murid muda keluarga Yang. Ini adalah ujian publik untuk kultivasi generasi muda keluarga Yang, dan juga cara bagi dua keluarga besar kota Bayang untuk menunjukkan otoritas mereka kepada kekuatan lain. Di depan beberapa arena, terdapat panggung tinggi tempat para tetua keluarga Yang duduk. Keluarga Yang merupakan kekuatan baru di kota Bayang. Mereka tidak memiliki banyak anggota, tetapi ada seorang lelaki tua berambut putih yang duduk di tengah, yang memiliki tubuh yang kuat dan mata seperti kilat. Dia adalah leluhur keluarga Yang. Ada pun anggota keluarga yang lainnya, Yang Kingsuan, Yang Sue Xing, dan yang lainnya duduk di sebelah leluhur. Di samping Yang Sue Xing adalah orang-orang dari keluarga Bay. Patriar keluarga Bay tidak datang, tetapi putra ketiga dan keempat dari keluarga Bay datang. Ada juga seorang tuan muda yang berdiri di belakang Bay Zan Siong. Itu adalah kakak laki-laki Bay Siksun dan putra tertua Bay Zan Siong. Kekuatannya, mengejutkan generasi muda kota Bayang. Pasukan kecil lainnya dari kota Bayang duduk satu per satu. Anggota keluarga yang lainnya tidak mendapat tempat duduk, jadi mereka menonton dari luar arena bela diri. Pada saat ini, leluhur keluarga yang tersenyum pada Bay Zan Siong dan berkata, Saudara Bay dan aku adalah saudara angkat. Siong, R, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku sedang sibuk dengan pertemuan keluarga, jadi aku khawatir aku tidak bisa menghiburmu dengan baik. Aku akan membiarkan King, R menemanimu. Bay Zan Siong tersenyum dan berkata dengan tergesa-gesa, saya sering datang ke keluarga Yang. Saudari King selalu menemani saya, jadi kita sudah saling mengenal. Paman Yang, silakan adakan pertemuan keluarga. Saya ingin melihat bakat luar biasa dari generasi muda keluarga Yang. Di samping, Yang Sue Xing memandang Bay Zan Siong dengan senyum penuh kasih sayang. Di arena bela diri, pertarungannya sangat seru. Kompetisi bela diri menggunakan sistem eliminasi, dan Yang kuat melewati semua rintangan. Penonton dipenuhi dengan pujian, dan bahkan keluarga Bay dan Yang mengangguk setuju atas kekuatan junior keluarga Yang. Yang King Suan, anak tertua dari keluarga Yang, menoleh ke arah seorang pemuda di belakangnya dan berkata, Wu, R, bagaimana menurutmu? Pemuda ini sangat mirip dengan Yang King Suan. Wajahnya tegas, seolah-olah tertusuk pedang, dan punggungnya tegap. Dia adalah tuan muda yang langka. Dia telah memperoleh segel naga dan berkultivasi selama beberapa waktu. Saudari Ling Yue adalah satu-satunya kultivator alam pembuluh darah naga tingkat ke-6, yang sangat hebat. Namun, saya sangat terkejut bahwa Ling King dapat dengan mudah mengalahkan Yang Kiong. Melihat penampilan Ling King, tampaknya ia telah menguasai sepenuhnya meteor fis, dan menerobos ke alam pembuluh darah naga tingkat ke-6 hanya masalah waktu. Namun, kali ini aku masih belum sebanding dengan Ling Yue. Yang Wu melihat semuanya. Yang King Suan menganggup dan berkata, mengapa aku tidak melihat Lao R di sini? Meskipun putra kedua saya telah kehilangan seorang putra, putrinya sangat luar biasa. Saya pikir dia seharusnya bisa mendapatkan sedikit penghiburan. Cahaya dingin melintas di mata Yang Wu. Ia berkata, Paman kedua pergi lebih dulu, mungkin karena ia terlalu emosional. Ayah, aku hanya melihat putra bibi ketiga beberapa kali, tetapi aku pernah mendengar tentangnya. Ia benar-benar seorang pelayan. Bagaimana ia bisa mengalahkan San, R? Aku tidak mengerti. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya dan menahan penghinaan. Kalau tidak, siapa yang bisa meningkatkan kultifasinya ke alam naga Vena Lapis 3 dalam waktu sesingkat itu? Bakatnya memang tidak buruk, tetapi sangat disayangkan. Hidupnya tidak begitu hebat. Memangnya kenapa kalau bakatnya tidak buruk? Hatinya tidak baik, dan dia berkomplot melawan saudaranya. Dia harus dibantai sampai berkeping-keping. Ngomong-ngomong, Ayah, dia pernah berkata bahwa dia akan mengalahkan Ling Yue di pertemuan klan. Apakah menurutmu dia akan muncul hari ini? Yang King Xuan tersenyum dan berkata, itu hanya kebohongan untuk menipu Ling Yue. Tidak perlu disebutkan. Lao R menginginkan nyawanya, apakah dia berani muncul? Dia sedang mencari kematian. Tepat ketika Yang Wu hendak berbicara, seseorang tiba-tiba membuat pengumuman. Hadirin sekalian, persaingan antar generasi muda klan yang akhirnya mencapai tahap akhir. Dua orang yang menonjol akan bertanding dalam pertempuran terakhir, dan pemenangnya akan memperoleh teknik rahasia terhebat klan Yang, Segel Naga. Untuk pertarungan terakhir, dua yang pertama adalah Yang Ling Yue dan Yang Ling Qing. Bai Zhan Xiong tersenyum dan berkata, Saudari King, gadis-gadis dari klan Yang memang luar biasa. Bahkan pertarungan terakhir pun hanya antara dua gadis. Melihat Bai Zhan Xiong memujinya, Yang Swe Xing merasa senang di hatinya. Ia berkata, generasi muda klan Bai bahkan lebih kuat. Ji Chen telah mencapai ranah Nadi Naga lapis ke tujuh, dan putra kakak tertuamu juga dikenal sebagai yang terkuat di antara generasi muda Kota Bayang. Bahkan Xiaohu lebih rendah darinya. Chen, R memang tidak buruk. Dia hampir mengejarku. Di arena, yang lingcing melirik penonton. Orang yang dipikirkannya tidak ada di sana. Dia benar-benar tidak berani muncul. Benar juga, siapa yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk memenuhi taruhan. Generasi muda di bawah arena sedang berdiskusi. Kalian, menurut kalian siapa yang akan menang? Tentu saja itu saudari Ling Yue. Ada perbedaan yang sangat jauh. Kakak Ling Yue akan mendapatkan segel naga. Apakah kalian masih ingat anak itu? Anak yang ingin bertaruh dengan saudari Ling Yue di pertemuan klan. Waktu itu aku bilang dia berbohong agar adik Ling Yue melepaskannya. Sekarang itu benar, bukan? Sial, kita semua tahu itu lelucon. Anda tidak perlu mengatakannya. Di arena, yang Ling Yue dan yang lingcing sudah memulai pertarungan mereka. Tinju Meteor Sembilan jari setan angin. Cahaya bintang memenuhi seluruh arena. Yang lingcing telah berlatih keras selama bertahun-tahun hanya untuk momen ini. Dengan demikian, Tinju ini mengandung kekuatan penuh dari vena naga lapis kelima. Lebih jauh lagi, dengan bimbingan Long Chen, Tinju Meteor ini memiliki kekuatan dari vena naga lapis ke-6. Bahkan yang Ling Yue sedikit terkejut dengan Meteor Fizz ini. Wajahnya berubah dingin saat dia berpikir, Little King 2 tahun lebih muda dariku. Aku khawatir dia akan mencapai Dragon Vein lapisan ke-6 dalam 2 tahun. Pada saat itu, dia pasti akan menerima lebih banyak pelatihan daripada aku. Itu bukan hal yang baik. Di luar arena, yang Swishing mengerutkan kening, peningkatan Little King sungguh luar biasa. Yue merasa terancam dan bahkan menggunakan 9 jari iblis angin. Saat 9 jari iblis angin digunakan, para penonton tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Leluhur tua klan yang menatap arena dengan tatapan membara. Kedua junior ini telah mengembangkan keterampilan bertarung mereka dengan cukup baik. 9 jari iblis angin milik UER dapat digunakan 7 kali berturut-turut, dan Little King telah menguasai Meteor Fizz. Jika mereka berdua setara dalam halki sejati, Little King mungkin akan lebih unggul. Leluhur tua klan yang sangat kuat, dan situasi di arena pun jelas. Tiba-tiba dia teringat seseorang dan melihat sekelilingnya. Bocah nakal yang mempelajari Meteor Fizz dalam 3 hari mungkin tidak akan datang. Baginya, klan yang seperti gunung pisau dan lautan api. Dugaan Long Chen benar. Meskipun dialah yang menyebabkan kematian Yang San, fakta bahwa dia mempelajari Meteor Fizz dalam 3 hari masih mengejutkan leluhur tua itu. Di bawah pengaruh Zen Qi Yang Lingqing, 9 jari iblis angin terus-menerus melemahkan Meteor Fizz Yang Lingqing. Yang Lingqing berkeringat deras dan mati-matian mendorong Zen Qi-nya, tetapi lawannya terlalu kuat. Setelah 5 jari-9 jari iblis angin, Yang Lingqing akhirnya tidak bisa melawan dan terlempar keluar arena. Pemenangnya telah ditentukan. Yang Ling Yue berdiri di arena dengan senyum di wajahnya. Tepuk tangan datang bagai gelombang pasang. Di tribun, leluhur tua klan Yang dan yang lainnya juga tersenyum. Terutama ayah Yang Ling Yue, yang tertua dari klan Yang, Yang King Xuan, tersenyum lebar. Juara kompetisi seni bela diri junior klan yang hari ini adalah Yang Ling Yue. Bai Zan Xiong dan Yang Sue Xing saling berpandangan dan tersenyum, semua berkat bimbinganmu, Ling Yue memiliki semangat seorang pria. Yang Sue Xing tersenyum tipis dan berkata, Saudara Bai, Anda menyanjung saya. Mengajar generasi muda klan adalah tugas Sue Xing. Dia melihat Yang Ling Yue yang bersemangat di arena dan merasa sangat senang. Dia juga mendengar tentang taruhan Longchen. Sebelumnya, dia khawatir bahwa dia tidak akan tahu apa yang baik untuknya dan akan datang, tetapi sekarang tampaknya dia memang seorang pengecut. Dia sama seperti ayahnya. Gunturnya keras tapi rintik hujannya kecil. Mengenai Bai Zan Xiong dan kedua putranya, Yang Sue Xing jauh lebih puas. Terutama putra tertua, Bai Xi Ji, yang juga sangat sopan padanya. Mengenai putra bungsunya, cahaya dingin melintas di mata Yang Sue Xing ketika dia memikirkan hal itu. Jika aku tahu siapa yang berani melakukan hal kejam seperti itu, aku pasti akan memastikan tidak ada mayat yang tersisa. Pada saat ini, leluhur tua klan yang tertawa dan berdiri. Dengan ketukan kakinya yang ringan, dia tiba di arena. Semua orang dapat melihat buku perkamen rahasia di tangannya. Tentu saja, itu adalah segel naga klan yang beberapa kekuatan yang lebih kecil tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan tatapan iri. Leluhur tua klan yang memandang Yang Ling Yue dengan ramah dan berkata, Yue R kecil, karena kamu adalah juara hari ini, kakek akan memberikan segel naga ini kepadamu. Aku harap kamu dapat bekerja keras dan melangkah ke lapisan ketujuh alam nadi naga sesegera mungkin. Iya, Yue R berterima kasih kepada kakek dan semua tetua. Yang Ling Yue tentu saja sangat gembira karena apa yang ia dambakan sudah ada di depannya. Di luar arena, Yang Ling Qing menyaksikan adegan ini dengan kepahitan di hatinya, karena itu juga merupakan hal yang ia dambakan. Karena aku tidak bisa mendapatkan segel naga kali ini, aku hanya bisa berusaha keras dan menembus lapisan ke enam alam pembuluh darah naga. Dengan begitu, aku mungkin masih punya kesempatan. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya. Yang Ling Qing mengira itu adalah salah satu saudara perempuannya, tetapi ketika dia berbalik dan melihat senyum tipis di wajah orang itu, dia langsung tercengang. Kau, kau benar-benar kembali. 16. Kau, kau benar-benar kembali. Long Chen tersenyum tipis sambil menatap cincin itu dan berkata dengan nada mengejek, tadi kau ribut-ribut soal mendapatkan segel naga, dan sekarang kau malah kabur dengan ekor di antara kedua kakimu. Sungguh orang yang memalukan. Baiklah, aku akan pergi dan berjuang untukmu. Yang Ling Qing tidak menyangka bahwa Long Chen benar-benar akan datang. Otaknya masih korsleting, dan senyum percaya diri pemuda ini membuatnya tidak dapat kembali sadar. Namun, ketika dia ingat bahwa saudaranya dibunuh olehnya, wajah Yang Ling Qing langsung menjadi dingin, dan dia membentak, bajingan kecil, kembalikan nyawa saudaraku. Teriakan ini segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Seluruh arena bela diri dipenuhi dengan suara diskusi. Long Chen mengangkat kepalanya, dan matanya bertemu dengan banyak orang. Dia tersenyum dingin, dan di bawah tekanan yang sangat besar, dia menegakkan punggungnya dan berdiri di atas ring. Pada saat yang sama, tetua keluarga yang hendak menyerahkan segel naga kepada Yang Ling Yue. Melihat penampilan Long Chen, pupil orang-orang di panggung penonton mengecil, dan beberapa wajah mereka berubah dingin pada saat yang sama. Di antara mereka, mata Yang Sue Xing adalah yang paling ganas. Dia hendak berdiri, tetapi Bai Zhan Xiong tiba-tiba menekannya ke bawah dan berkata dengan suara rendah, Saudari Qing, pemuda ini cukup berani. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Jika kamu menentangnya di depan umum, reputasimu akan hancur. Baru saat itulah Yang Sue Xing duduk, tetapi cara dia memandang Long Chen masih dingin. Long Chen tiba-tiba menatapnya, dan Yang Sue Xing terkejut, karena tatapan matanya yang keras kepala dan pantang menyerah bagaikan anak panah dingin, menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. Orang ini, sudah membaik lagi. Yang Sue Xing diam-diam terkejut. Long Chen melirik Yang Sue Xing dan tersenyum dingin. Saat ini, dia menjadi pusat perhatian, dan orang yang berdiri di depannya, menatapnya dengan acuh-ta'acuh, adalah salah satu ahli super dari keluarga Yang, tetua dari keluarga Yang. Leluhur keluarga Yang juga menatap pria kecil di depannya dengan heran. Dalam situasi seperti itu, Long Chen tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut, dan bahkan bergerak dengan bebas dan berani. Bahkan di usianya, dia diam-diam terkesan dengan tindakan ini. Dia tahu bahwa keluarga yang saat ini seperti gunung pisau dan lautan api bagi Long Chen. Mampu mengabaikan hidup dan mati serta tetap teguh pendiriannya, kalau dia bukan orang bodoh, berarti dia orang yang berkarakter. Begitulah penilaian leluhur keluarga yang terhadapnya, dan dia sangat gembira melihat apa yang bisa dilakukan si kecil ini. Pada saat ini, tatapan semua orang terfokus pada Long Chen. Sebagian besar tatapan mereka dipenuhi dengan ejekan. Leluhur tua keluarga yang sedikit menghargainya, tetapi lebih banyak orang berpikir bahwa otak Long Chen rusak. Mata Long Chen bersinar terang saat dia menatap leluhur keluarga yang dengan sikap tidak merendahkan atau sombong. Perlahan, dia berlutut ke tanah dan berkata dengan suara yang jelas, Cucu menyapa kakek. Hari ini adalah rapat umum keluarga, tetapi Cucu terlambat, jadi aku harus dihukum. Tetapi... Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yang Ling Yue yang terkejut, Cucu, sebagai anggota keluarga Yang, juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan segel naga. Cucu dengan tulus meminta kakek untuk mengizinkan Cucu bertarung lagi dengan saudari Ling Yue, untuk menentukan siapa pemenangnya. Tujuan Long Chen adalah untuk mendapatkan segel naga, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang, tetapi dia benar-benar berani mengajukan permintaan seperti itu secara terbuka di depan leluhur tua keluarga Yang. Ini benar-benar mengagumkan atas keberaniannya, tetapi memikirkan kesenjangan antara dia dan Yang Ling Yue, semua orang menggelengkan kepala. Berpikir secara positif. Yang Sue Xing tersenyum tipis. Sebagian besar orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama dalam benak mereka. Melihat pemuda ini menatapnya dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong, leluhur tua keluarga yang menjadi tertarik. Dia berkata dengan ringan, Chen Er, keluarga besar punya aturannya sendiri. Karena kamu terlambat, kamu tentu tidak berhak berpartisipasi dalam pertemuan klan. Selain itu, juara tahun ini akan ditentukan melalui serangkaian pertempuran. Jika kamu ingin merebut posisi juara segera setelah kamu tiba, itu tidak sesuai dengan aturan. Melihat leluhur tua tidak menolaknya dengan tegas, Long Chen tahu bahwa dia punya kesempatan. Dengan suara yang jelas, dia berkata, jika kakek merasa bahwa aku tidak berpartisipasi dalam pemilihan, maka kamu tentu saja dapat mengatur lawan untukku. Segel naga diberikan kepada yang terbaik dari generasi muda. Saudari Ling Yue belum pernah bertarung denganku sebelumnya, bagaimana kamu tahu bahwa dia lebih baik dariku? Dia kemudian menatap yang Ling Yue. Pada saat ini, pusat perhatian yang Ling Yue telah dicuri, jadi wajar saja dia marah pada Long Chen. Ditambah fakta bahwa dia telah menyebabkan kematian Yang San, yang Ling Yue tidak sabar untuk membunuhnya di tempat. Long Chen menatapnya dan berkata, aku tidak tahu apakah Sister Ling Yue masih ingat perjanjian kita. Jika Sister Ling Yue ingin mengakui kekalahan, aku tentu akan cukup. Wajah yang Ling Yue sedingin es. Ia menatap leluhur keluarga Yang Dan berkata, kakek, hari ini aku akan bertarung dengan bocah ini, jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri di sini, dan juga untuk mencegah orang mengatakan bahwa aku tidak layak menyandang gelar juara. Yang paling ku benci dalam hidupku adalah orang-orang tercelah seperti ini yang diam-diam menyakiti orang lain. Hari ini, aku akan memberinya pelajaran. Yang Ling Yue juga bersih keras. Leluhur keluarga yang tersenyum misterius dan berkata, karena kalian berdua telah mengajukan permintaan seperti itu, orang tua ini hanya bisa setuju. Namun, dalam kompetisi seni bela diri, kalian berdua harus menahan diri. Jika kalian mempermalukan keluarga Yang, tidak seorang pun akan bisa mendapatkan segel naga. Setelah berhasil memprovokasi Yang Ling Yue, Long Chen sangat gembira. Dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, kakek. Kakak Ling Yue adalah seorang wanita, tentu saja aku akan bersikap lunak. Kau, Yang Ling Yue geram. Di luar arena, Yang Ling Qing memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Long Chen telah menyebabkan kematian saudaranya, menyebabkan ayahnya tidak menginginkan apapun selain meremukkannya menjadi ribuan keping. Sebelumnya, dia berhubungan baik dengan Long Chen. Sekarang bocah nakal ini begitu bersemangat di atas panggung, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Lupakan saja, aku akan menyelesaikan masalah ini dengan saudaraku setelah kompetisi. Bocah ini sedang menjadi pusat perhatian, jika dia tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Setengah bulan yang lalu, dia hanya berada di lapisan ketiga alam pembuluh darah naga. Dengan perbedaan tiga lapisan, bagaimana dia bisa menjadi lawan Sister Ling Yue. Apa yang harus saya lakukan? Yang King Xuan En Yang Wu We Re Also Conversing. Tatapan Yang Wu Bagaikan kilat saat dia menatap Long Chen. Bocah ini paling-paling berada di lapisan keempat alam pembuluh darah naga. Dia baru saja berlatih keterampilan pertempuran tempering tubuh, tetapi dia begitu sombong. Dia pasti katak di dasar sumur. Yang King Xuan menganggup dan berkata, memang, celah dua lapis tidak dapat ditutupi dengan keterampilan pertempuran tempering tubuh. Namun, dia berani berdiri di sini, keberaniannya benar-benar menakjubkan. Yang Wu tersenyum tipis dan berkata, berani tapi tidak cerdik, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Yang King Xuan tersenyum tipis, tidak setuju maupun tidak tidak setuju. Pada saat ini, leluhur keluarga yang kembali ke tempat duduknya dan menyapa para tamu. Pertarungan antara Long Chen dan Yang Ling Yue akan segera dimulai. Lapisan ke-6 dari alam Vena Naga. Long Chen menggertakan giginya saat dia menatap Yang Ling Yue dengan tatapan setajam pisau. Aku tidak bercanda denganmu. Hari ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melawanmu. Jangan salahkan aku jika kau mati dengan tragis. Mendengar perkataan Long Chen, Yang Ling Yue mencibir dan berkata, teruslah bermimpi. Ingatlah ini baik-baik, kamu hanyalah seorang pelayan keluarga Yang Ku. Jangan lupakan berat badanmu sendiri hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Long Chen tidak membantahnya. Tubuhnya menegang, cahaya bintang redup mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Matanya tampak berubah menjadi dua bintang terang. Yang Ling Yue terpesona oleh cahaya yang kuat itu, penglihatannya kabur. Keterampilan yang tidak berarti. Ku dengar kau tahu cara menggunakan meteor fish. Secara kebetulan, aku juga tahu dua keterampilan bertarung. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan meteor fish yang sebenarnya. Dengan suara gemuruh, Yang Ling Yue melesat maju dengan kekuatan naga vena tingkat 6. Seluruh tubuhnya seperti angin puyuh saat ia menyerang Long Chen. Tinjunya bersinar dengan cahaya bintang saat jejak tinju samar muncul dan menghantam Long Chen. Mengenai meteor fish, Long Chen telah menguasainya hingga ke puncak kesempurnaan. Satu-satunya yang kurang adalah kinya dua lapis lebih rendah dari lawannya, hampir 20 kali lebih lemah. Dalam hal meteor fish, kau bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Long Chen tertawa terbahak-bahak saat meteor fish milik Yang Ling Yue bersiul ke arahnya. Matanya memancarkan jejak kekejaman, dan dengan raungan yang menggelegar, dia menendang panggung dan melesat ke arah lawannya seperti bola meriam. Dia tiba-tiba meninju, dan cahaya bintang yang cemerlang bertabrakan dengan meteor fish milik Yang Ling Yue. Anak baik, dengan mengandalkan ki dari alam pembuluh darah naga lapisan keempat, kau benar-benar dapat menggunakan meteor fish sejauh itu. Bahkan lebih baik daripada Little King Air. Di tribun penonton, mata leluhur tua keluarga yang menyipit. Mereka yang akrab dengan meteor fish milik keluarga yang memandangnya dengan kekaguman dalam hati mereka. Bahkan Yang Sue Xing pun terkejut. Ku dengar dia menggunakan meteor fish untuk mengalahkan sun, air, tapi aku tidak percaya. Namun dengan pukulan ini, sepertinya pemahamannya tentang meteor fish setara denganku. Melihat Long Chen telah didorong kembali Yang Ling Yue dan hendak terluka oleh meteor fish, Yang Sue Xing mencipir. Bakat dalam memahami keterampilan tempur tidak ada apa-apanya. Tanpa Ki yang cukup, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Pada saat ini, darah dan Ki Long Chen sedang kacau akibat meteor fish yang besar. Ki-nya 20 kali lebih kuat dari milikku. Tapi jangan berpikir aku akan mati di sini begitu saja. Pukulan meteor dengan tangan kanannya telah mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi dia masih belum sebanding dengan Yang Ling Yue. Namun, pada saat ini, Long Chen mengeluarkan suara gemuruh, diikuti oleh pukulan dengan tangan kanannya dan pukulan dengan tangan kirinya. Itu adalah pukulan meteor lainnya. Ledakan. Dengan suara keras, pukulan tak terduga Long Chen berhasil memblokir serangan Yang Ling Yue. Dia juga berhasil menenangkan diri. Namun, dua meteor fish yang berturut-turut mengejutkan anggota keluarga Yang. Leluhur tua keluarga Yang berdiri dan berkata dengan gembira, sungguh jenius. Mampu menggunakan meteor fish sedemikian rupa pada tahap keempat alam naga. Luar biasa. Yang King Xuan dan yang lainnya juga diam-diam terkejut. Yang Wu, yang sebelumnya memandang rendah Long Chen, sekarang memiliki ekspresi yang sangat menarik di wajahnya. Dia menelan ludah dan berkata, Ayah. Orang ini baru berusia 16 tahun, kan? Jika bukan karena kejadian dengan Yang San, aku khawatir di masa depan, keluarga yang kita akan bisa mengejar keluarga Bai. Dua meteor fish yang dilakukan berturut-turut juga merupakan sesuatu yang telah dilatih Long Chen selama beberapa waktu sebelum ia berhasil. Kedua meteor fish akhirnya memaksa Yang Ling Yue mundur. Namun saat ini, darah Long Chen masih mendidih. Dia menatap Yang Ling Yue yang terkejut dan marah. Yang Ling Yue benar-benar tidak mudah dihadapi. Aku menggunakan meteor fish dua kali dan menghabiskan lebih dari setengah kiku. Jika ini terus berlanjut, tidak peduli seberapa hebat meteor fish, aku akan mati. Jika aku kalah darinya, leluhur tua itu mungkin tidak akan melindungiku. Yang Yun Tian pasti akan membunuhku. Berpikir bahwa tidak ada jalan keluar, mata Long Chen perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi gila. Yang Ling Yue sedikit takut, tetapi dia menggertakkan giginya dan menyerang Long Chen lagi. Kali ini, pemenangnya akan hidup, yang kalah akan mati, dan aku akan menjadi bahan tertawaan. Jadi aku hanya bisa menang, tidak kalah. Memikirkan hal ini, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Melihat ekspresinya yang gila, Yang Ling Yue merasa takut dan segera menggunakan jurus terkuat yang pernah dia kembangkan. Segel naga bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Sembilan jari setan angin. Satu jari. Dua jari patah. Reinkarnasi tiga jari. Empat jari hancur. Sembilan jari iblis angin menekan ke arah Long Chen. Semua orang tahu bahwa selain tinju meteor, Long Chen tidak memiliki gerakan lain. Dengan Yang Ling Yue menggunakan sembilan jari iblis angin, Long Chen yang kelelahan pasti akan kalah. Di luar arena, hati Yang Ling Qing sangat gugup. Saudari Ling Yue, sembilan jari iblis angin sangat hebat. Bahkan aku pun kalah, dia tidak punya harapan. Jika dia gagal. Semua orang ingin tahu bagaimana Long Chen akan menghadapi sembilan jari iblis angin. Pada saat ini, Long Chen tidak mundur, tetapi bergegas menuju Yang Ling Yue. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah dia tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar ingin mati. Ya ampun, dia benar-benar ingin bunuh diri. 17. Tindakan Long Chen menimbulkan kegemparan besar. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Sembilan jari angin milik Yang Ling Yue yang marah telah mendaratkan pukulan keras pada tubuh Long Chen. Setiap pukulan dari teknik jari yang kuat itu merobek pakaian di punggung Long Chen, dan darah segar mengalir dari mulutnya. Perubahan mendadak itu membuat semua orang dari keluarga yang berdiri, ekspresi mereka tidak menentu. Terutama Yang Sui Xing, wajahnya pucat, dan sandaran tangan kursinya telah hancur. Adapun Yang Ling Qing, wajahnya pucat pasti saat dia berlari menuju arena. Berhenti. Kakak Ling Yue. Setelah sembilan jari angin digunakan, tidak ada alasan untuk berhenti. Tetua keluarga yang hendak melangkah maju, tetapi pada saat ini, dia melihat mata Long Chen. Long Chen menatap Yang Ling Yue, darah mengalir dari mulutnya, tetapi matanya masih membara. Hati tetua keluarga yang bergetar hebat. Ini adalah ekspresi paling keras kepala yang pernah dia lihat seumur hidupnya. Ganas. Keras hati. Dingin. Gila. Kejam. Itulah yang dilihatnya di mata Long Chen. Meskipun kekuatannya jauh melebihi Long Chen, tatapan ini membuatnya merasa takut. Jika anak ini tumbuh dewasa, temperamennya saja akan mengejutkan. Jika tetua keluarga yang tidak turun tangan, tidak ada orang lain yang berani turun tangan. Pada saat ini, Yang Sue Xing melangkah maju, tetapi dihalangi oleh tetua keluarga Yang. Tidak seorang pun menyadari tindakan Yang Sue Xing, bahkan dia sendiri. Tepat saat semua orang mengira Long Chen akan mati, tiba-tiba, ketika jari ketujuh dari sembilan jari angin milik Yang Ling Yue mendarat di tubuh Long Chen, dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, mengeluarkan tinjunya, dan meninjunya. Gerakannya semulus air yang mengalir, seolah-olah dia telah berlatih ribuan kali. Yang Ling Yue, yang baru saja menggunakan sembilan jari iblis angin, sedikit lelah. Hatinya dipenuhi rasa takut dan kaget. Pukulan Long Chen mendarat tepat di perut bagian bawahnya. Dengan suara melengking yang membekukan darah, dia terlempar dari panggung dan terbanting ke dinding. Dia memuntahkan seteguk darah dan langsung pingsan. Yang Wu murka, namun Yang King Xuan menahannya, bantu Ling Yue pulih, jangan berkelahi. Yang Wu menatap Long Chen dengan dingin, lalu setuju. Namun dalam hatinya, dia sudah memutuskan untuk menghajar Long Chen. Yang Ling Yue adalah saudara perempuannya, dan dia tidak tega memarahinya. Sekarang setelah kejadian itu, halaman menjadi sunyi. Semua orang menatap dengan kaget ke arah pemuda yang masih berdiri di arena. Pakaiannya sudah terkoyak-koyak oleh sembilan jari iblis angin, dan punggungnya semakin terbuka. Darah yang menyembur dari mulutnya dan darah yang mengalir keluar dari luka yang disebabkan oleh sembilan jari iblis angin di dadanya membuatnya tampak seperti orang berdarah. Namun, dia berdiri kokoh di atas panggung. Sembilan jari iblis angin tidak memaksanya mundur setengah langkah. Setelah mengalahkan Yang Ling Yue dalam gerakan terakhir, dia masih belum jatuh. Senyum kejam muncul di wajahnya, dan dia melihat sekeliling seperti dewa perang. Setelah itu, dia menatap Yang Sue Xing dengan mata merahnya dan tertawa dingin. Melihat sosok yang berdiri tegak di atas panggung, wajah Yang Sue Xing menjadi pucat. Dia melangkah mundur dan hatinya kacau. Dia tidak berani menatap mata Long Chen. Sebaliknya, dia berbalik dan melarikan diri dari tempat itu. Long Chen terdiam memperhatikan kepergiannya. Apakah kamu melihat itu? Apakah kamu takut? Ya, saya anggota keluarga Long. Saya putra Long Qinglan. Kita semua adalah makhluk yang tidak bisa menyerah. Semua orang yang memandang rendah padaku. Kau akan menemukan bahwa aku, Long Chen, suatu hari akan menjadi mimpi burukmu. Dan hari ini hanyalah awal dari mimpi buruk. Yang, biru langit, embun beku. Mulai hari ini, Anda akan melihat Long Chen yang berbeda. Dia adalah inti dari semua orang. Kalian tidak akan lagi memiliki hak untuk memandangnya dengan hina. Dia akan menjadi sosok yang Anda kagumi. Gelombang dahsyat tengah berkobar dalam hatinya. Ini adalah cedera paling serius yang pernah dideritanya, tetapi sekaligus momen paling mengagumkan dalam hidupnya. Karena hari ini, dia akhirnya berdiri tegak. Sambil menegakkan tulang punggungnya, dia berdiri di panggung dan melirik semua orang. Semua orang hanya bisa melihat sosok di panggung tinggi itu. Mereka terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Demi menang, dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menangkis sembilan jari iblis angin milik Yang Ling Yue. Kemudian, saat Yang Ling Yue kelelahan karena serangannya, dia melancarkan serangan mematikan. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal gila seperti itu. Yang Ling Qing baru saja mencapai dasar panggung. Ia berhenti ketika melihat apa yang terjadi, tetapi ketika melihat Long Chen berlumuran darah dan darah mengalir dari sudut mulutnya, ia tidak dapat menahan air matanya. Akhirnya, tatapan Long Chen tertuju pada Patriar Klan Yang. Sambil tersenyum tipis, dia berkata dengan suara lantang, Yang Ling Yue sudah kehilangan kemampuan bertarung, tetapi aku masih berdiri di sini. Oleh karena itu, sudah jelas siapa yang akan menjadi juara dalam pertemuan klan ini. Kakek, tolong berikan aku segel naga. Tolong berikan aku segel naga. Suara itu bagaikan guntur, bergema di telinga semua orang. Pemuda ini yang berlumuran darah namun tetap tidak terjatuh, dan gairah di matanya yang tak seorang pun berani melihatnya, akan terukir kuat di hati setiap orang mulai hari ini dan seterusnya. Mata kepala keluarga yang jelas-jelas sedang berjuang, tetapi dia tidak dapat menghindari tatapan dari arena. Dan pada saat ini, lampu hijau melesat menuju arena. Bajingan, kembalikan nyawa anakku. Itu adalah tahap pembuluh darah naga Yang Yun Tian lapisan ketujuh. Yang Yun Tian masih berada di keluarga Yang, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Chen telah menyebabkan keributan besar dalam pertemuan klan. Dia menahan diri saat Long Chen melawan Yang Ling Yue. Sekarang setelah Long Chen menang, dia terkejut. Dia langsung bergegas ke atas panggung, berniat untuk mengambil nyawa Long Chen. Yang Yun Tian jauh lebih kuat dari Yang Ling Yue, dan kultivasinya hampir mencapai tahap vena naga lapisan kedelapan. Saat dia bergerak, aura yang luar biasa menekan Long Chen. Kerumunan yang telah menebak apakah Long Chen akan mampu memperoleh segel naga, berseru serentak saat melihat kejadian yang tiba-tiba ini. Dan Long Chen, yang baru saja lolos dari bahaya, langsung berada dalam bahaya ekstrim lagi. Sebelumnya, Long Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Yang Ling Yue, dan telah melupakan ancaman Yang Yun Tian terhadapnya. Atau lebih tepatnya, ia telah meremehkan niat membunuh Yang Yun Tian terhadapnya. Oleh karena itu, ketika Yang Yun Tian bergerak, ia tahu bahwa ia akan hancur. Sebelumnya, dia yakin bahwa kepala keluarga yang akan melindunginya, tetapi dia ceroboh. Kepala keluarga yang berada jauh darinya, dan serangan Yang Yun Tian sama sekali tidak terduga. Pada saat ini, Long Chen berada dalam bahaya yang sangat besar. Namun, dia baru saja mengalahkan Yang Ling Yue, dan sifatnya Yang Ganas masih ada. Serangan tiba-tiba Yang Yun Tian cepat dan akurat. Dia tahu bahwa Long Chen adalah anak panah yang sudah hampir habis, jadi dia tidak menggunakan teknik bertarung yang kuat. Namun, hanya kidari tahap pembuluh darah naga lapisan ketujuh saja sudah cukup untuk mencekik Long Chen. Tinju Yang Yun Tian tiba dalam sekejap. Long Chen meraum marah dan melepaskan dua pukulan meteor berturut-turut. Namun, dia masih terlempar oleh lawannya dan memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terasa sakit sekali. Setelah mengalami sembilan jari iblis angin dan serangan Yang Yun Tian, Long Chen hampir pingsan. Pada saat ini, Yang Yun Tian tidak melepaskannya. Setelah menyadari bahwa pukulannya tidak membunuh Long Chen, dia muncul di depan Long Chen pada saat berikutnya. Pencuri kecil. Mati. Tiba-tiba, terdengar suara oman naga, dan serangan dahsyat yang hampir menghancurkan seluruh tubuh Long Chen pun muncul. Saat ini, Long Chen sedang linglung. Penglihatannya sangat kabur, dan dia hanya bisa melihat bayangan naga yang perlahan-lahan membesar di bidang penglihatannya. Kekuatan yang sepuluh kali lebih kuat dari pukulan meteor itu tiba dalam sekejap. Ini adalah segel naga. Dia tidak menyangka akan meninggal secepat ini. Setelah memikirkannya, dia masih merasa sedikit enggan. Namun setidaknya dia telah mencapai satu hal, yaitu membuat wanita itu memandangnya dengan cara yang berbeda. Dia memikirkan Long Qinglan, dan dia memikirkan Lingqi. Dan pada saat ini, energi hangat tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Long Chen benar-benar menemukan bahwa pikirannya menjadi jauh lebih jernih. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan yang dia lihat adalah pedang lingsi di telinganya tiba-tiba menjadi lebih besar, dan sosok seperti peri itu sekali lagi muncul di bidang penglihatannya. Long Chen masih bisa melihat punggungnya, tapi kali ini, jauh lebih jelas. Ketika mereka keluar dari daerah binatang buas yang sunyi, Lingqi tiba-tiba mengecilkan pedang Lingqi menjadi anting-anting kecil dan menusukkannya ke telinga Long Chen. Dia berkata bahwa cara ini lebih bijaksana. Meskipun Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia tetap membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Pada saat ini, Lingqi khawatir terhadap keselamatan Long Chen, jadi dia sekali lagi memperbesar pedang Lingqi dan keluar. Awalnya, semua orang mengira Long Chen akan mati di bawah segel naga. Namun, yang lebih mengejutkan adalah anting-anting di telinganya benar-benar berubah menjadi pedang. Kemudian, seorang wanita seperti peri keluar dari sana. Bodoh, kau selalu saja khawatir. Jika kau melakukannya lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu lagi. Itu suara Lingqi. Long Chen sedang berbaring di arena. Dia mengangkat kepalanya dan masih tidak bisa melihat wajah Lingqi. Namun dari tatapan tercengang orang-orang di luar arena, dia tahu bahwa itu pasti sangat indah. Beberapa sinar cahaya pedang melesat keluar dari awan pedang Lingqi dan menghancurkan serangan Yang Yuntian. Pada saat ini, leluhur tua keluarga yang akhirnya memiliki kesempatan untuk menghalangi di depan Yang Yuntian. Sebelumnya, gerakan Yang Yuntian terlalu cepat. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Yang Yuntian, dia masih tertinggal beberapa saat ketika dia mengejarnya. Pada saat ini, Long Chen hampir mati. Lingqi sekali lagi berubah menjadi kabut putih dan kembali menjadi pedang Lingqi. Pedang Lingqi juga berubah kecil lagi dan tergantung di telinga Long Chen. Long Chen sekali lagi mendengar suara Lingqi yang sangat lemah. Sepertinya serangan ini telah menguras banyak tenaganya. Uh, aku mau tidur. Aku tidak tahan dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Si kecil. Setelah diselamatkan olehnya dua kali, Long Chen sangat berterima kasih. Dia selalu menjadi orang yang membalas permusuhan dengan permusuhan, dan membalas kebaikan dengan kebaikan. Karena Lingqi telah membantunya, dia pasti akan membalas kebaikannya di masa depan. Pertemuan klan besar tahun ini penuh dengan kejutan. Kemunculan Long Chen sudah merupakan kejadian yang tak terduga, dan kemudian dia mengalahkan Yang Lingyue. Kemunculan Yang Yun Tian yang tiba-tiba sudah merupakan kejadian yang tak terduga, tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa wanita yang keluar dari pedang telah menyelamatkan Long Chen. Di dalam hati mereka, Long Chen secara bertahap ditutupi dengan tabir misterius. Bahkan dengan pengetahuan leluhur keluarga Yang, dia tidak tahu apa itu. Cucunya ini telah memberinya begitu banyak kejutan, jelas bahwa dia memiliki banyak rahasia. Namun, sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Yang Yun Tian bisa saja membunuh Long Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa gadis ini akan muncul entah dari mana dan mematahkan serangannya. Ketika dia menyerang lagi, leluhur sudah berdiri di depannya. Menatap leluhur dengan mata merah, Yang Yun Tian meraung, Ayah, dia membunuh cucumu, anakku. Mengapa kamu melindunginya hari ini? Bagaimana kau bisa menghadapiku? Tatapan mata leluhur berubah dingin, Usiamu hari ini 40 tahun, itu sudah tidak muda lagi. Kurasa aku tidak perlu bicara lagi. Ini adalah pertemuan klan, dan keluarga yang telah mengumpulkan semua tamu di Kabupaten Bayang. Orang tua ini tidak akan membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kita akan bicarakan masalah Anda nanti. Suan, R, bawa dia pergi. Leluhur keluarga yang sangat bermartabat. Meskipun Yang Yun Tian tidak menginginkan apapun selain membunuh Long Chen, dia tahu bahwa leluhur itu telah mengambil keputusan. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya dan membuat ayahnya marah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Long Chen. Jadi dia melotot tajam ke arah Long Chen, menelan amarahnya dan pergi. Dia tahu bahwa selama Long Chen masih berada di keluarga Yang, dia akan memiliki 10 ribu cara untuk membunuhnya. Hari ini, leluhur keluarga yang tidak mengizinkannya berurusan dengan Long Chen, tetapi akan ada banyak kesempatan di masa depan. Dia, Yang Yun Tian, dapat bertindak lebih dulu dan melapor kemudian. Setelah Yang Yun Tian pergi, leluhur keluarga yang menghela napas lega. Kejadian hari ini membuatnya pusing. Saat ini, dia melihat Long Chen yang masih berada di arena, dan hendak memeriksa lukanya ketika dia melihat Long Chen tiba-tiba duduk. Dari posturnya, dia sebenarnya sedang berkultivasi. Itu benar. Sebelumnya, dia telah mengonsumsi ginseng setan gunung, dan sejumlah besar energi obat masih tersisa di tubuhnya. Kali ini, lukanya lebih serius, dan energi obatnya terstimulasi sepenuhnya. Setelah terluka, kisejati dari batu giyok misterius itu menjadi lebih kuat, dan di bawah dampak ganda, Long Chen merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk menerobos ke tingkat kelima alam pembuluh darah naga. Untuk menerobos ke tingkat kelima di depan semua orang. 18. Setengah bulan yang lalu, semua orang tahu bahwa dia berada di lapisan ketiga tahap pembuluh darah naga. Untuk menembus dua lapisan dalam waktu setengah bulan, bakat semacam ini belum pernah terlihat dalam sejarah Kabupaten Bayang. Jika demikian halnya, akan aneh jika leluhur keluarga yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kehidupan Long Chen. Long Chen benar-benar yakin bahwa penampilannya hari ini telah mengejutkan semua orang. Dalam kurun waktu berikutnya, dia akan menjadi topik terpanas di Kabupaten Bayang. Upayanya untuk menembus lapisan kelima alam pembuluh darah naga berjalan sangat lancar, seolah-olah semua kondisinya tepat. Bahkan, itu bahkan lebih mudah daripada menerobos ke lapisan keempat alam pembuluh darah naga. Energi obat dari dua ginseng setan gunung disempurnakan sepenuhnya oleh Long Chen, dan dalam waktu kurang dari seperempat jam, pembuluh darah naga kelima yang panjang telah dibuka. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Di bawah nutrisi kekuatan obat ginseng setan gunung, luka-luka Long Chen sebagian besar telah sembuh. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berdiri. Semua orang menyadari bahwa aura yang kuat telah meletus dari tubuhnya saat ini. Matanya melonjak dengan cahaya ilahi. Sepertinya dia dapat dengan mudah mengalahkan Yang Ling Yue saat ini. Orang ini benar-benar melawan langit. Chen Liu, yang sebelumnya pernah diganggu, bersembunyi di belakang orang-orang di sampingnya, kakinya gemetar tak terkendali. Mereka yang mengejek Long Chen dan bersikap dingin padanya menelan ludah saat wajah mereka menjadi pucat. Melihat Long Chen benar-benar telah menembus lapisan lima, leluhur tua klan yang tampak acuh tak acuh, tetapi dia sebenarnya sangat senang. Di tengah kerumunan, tatapan yang lingcing diperhatikan oleh Long Chen. Mata yang lingcing secara alami tampak rumit. Long Chen mengira masalah ini sudah selesai. Dia menatap leluhur tua klan Yang dan hendak meminta segel naga, tetapi saat ini, beberapa orang dari klan Bai berjalan ke arah ring. Matanya sudah menampakkan rasa dingin. Leluhur tua klan yang sedikit tertegun, dan bertanya, ada apa? Bai Zansiong menatap Long Chen dengan niat membunuh yang jelas. Dia melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada leluhur keluarga Yang, Paman Yang, saya tidak bermaksud mengganggu pertemuan keluarga, tetapi ada satu hal yang harus kita tanyakan padanya. Saat matanya tertuju pada telinga Long Chen, Long Chen tahu ada sesuatu yang salah. Tadi, saat Lingqi menyerang, pedang Lingqi terlihat. Bai Siksun pernah melihat pedang Lingqi sebelumnya, jadi tentu saja dia menggambarkan penampilannya. Ketiga anggota klan Bai ini seharusnya sudah tahu bahwa aku mengebiri Bai Siksun. Pada saat ini, leluhur tua keluarga yang juga menoleh, matanya dipenuhi keraguan. Pada saat ini, Bai Zansiong menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Semuanya, aku yakin kalian semua tahu apa yang terjadi pada putraku setengah bulan yang lalu. Pembunuhnya sangat kejam sehingga aku tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya. Menurut apa yang dikatakan Siksun, dia mengejar sebilah pedang besi hitam, tetapi tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang pria bertopeng yang ingin merebutnya. Itulah sebabnya dia berada dalam kondisi seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pedang hitam yang menyelamatkannya itu persis sama dengan yang dijelaskan oleh anak saya. Nak, pria bertopeng itu kamu. Di usiamu yang masih muda, kau begitu kejam dan tak kenal ampun. Kau pantas mati. Pertanyaan Bai Zansiong membuat semua orang memandang Long Chen. Masalah Bai Siksun sudah lama diketahui oleh semua orang di Kabupaten Baiyang. Namun, klan Bai adalah penguasa nomor satu di Kabupaten Baiyang. Kebanyakan orang hanya berani membicarakannya dengan suara pelan, tetapi sama sekali tidak bisa mengungkapkannya ke publik. Tetapi mereka semua tahu bahwa kehidupan Bai Siksun kemungkinan besar hancur. Long Chen berpikir dalam hati, Jika aku ketahuan, aku khawatir leluhur tua tidak akan ingin memprovokasi konflik antara keluarga Bai dan Yang. Mungkin dia akan menyerah padaku. Lagi pula, pihak lain tidak punya bukti, jadi aku tidak akan mengakuinya. Jadi dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apa yang terjadi pada putramu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, senjata-senjata di dunia ini tidak terlalu jauh berbeda. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa pedangku adalah milik putramu? Melihat Long Chen tidak mau mengakuinya, Bai Zansiong sangat marah. Dia berkata dengan dingin, Ada banyak senjata di dunia ini, tetapi tidak banyak pedang terlantar yang panjangnya 70 cm, seluruhnya hitam, dan lebarnya dua jari. Apakah kamu masih ingin berdebat? Long Chen berkata dengan acu tak acu, Kamu baru saja melihat pedang itu, jadi kamu tentu bisa menggambarkannya sekarang. Kamu adalah orang terhormat di Kabupaten Baiyang, tetapi kamu ingin menjebak orang biasa sepertiku. Apa yang terjadi? Melihat mereka berdebat tiada henti, leluhur tua keluarga yang berkata langsung, Chen Er, bisakah kau menjamin padaku bahwa kau tidak melakukan hal itu? Long Chen menganggup dan berkata, Memang, tidak. Aku masih tidak tahu apa yang terjadi pada putranya. Mungkinkah anggota tubuhnya patah, atau dantiannya hancur? Berbaring di depan leluhur tua keluarga yang membutuhkan sejumlah keberanian. Penampilannya tadi tidak buruk, dan leluhur tua keluarga yang adalah orang yang mencintai bakat. Meskipun Bai Zansiong telah melakukan ini, leluhur tua keluarga yang masih enggan membiarkan daging di tangannya dibantai oleh keluarga Bai, jadi dia bertanya sebelumnya. Long Chen juga menebak apa yang dia pikirkan, jadi dia berani berbohong di depannya. Dengan penegasan Long Chen, leluhur tua keluarga yang berkata kepada Bai Zansiong, Siong, R, masalah ini perlu diselidiki dengan jelas, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Hari ini, kamu kembali dan jelaskan kepada ayahmu. Kakak Bai dan aku adalah saudara angkat, dia secara alami mempercayaiku, aku akan memberinya penjelasan. Mengenai sisanya, tidak perlu dikatakan lagi. Ini adalah pertemuan keluarga yang, dan wajah leluhur tua keluarga yang adalah yang paling penting. Selain itu, hubungan antara kedua keluarga di kabupaten Bai Yang rumit, dan Bai Zansiong akan segera menikah dengan keluarga Yang. Rangkaian hubungan ini membuat Bai Zansiong mengerutkan kening, tetapi dia hanya bisa menganggup dan berkata, karena Paman Yang telah berkata demikian, bagaimana mungkin aku tidak menurut. Sejak keluarga Yang menjadi kaya, ayahku telah banyak membantu. Paman Yang dan ayahku seperti saudara, aku dapat yakin bahwa Paman Yang akan mengurus semuanya. Sebelum pergi, Bai Zansiong menatap Longchen dengan dingin lalu pergi. Keluarga Yang, haha, anak ini, aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini, tetapi tidak peduli siapapun kamu, kamu tidak punya banyak waktu lagi. Keluarga Bai adalah penguasa sebenarnya dari kabupaten Bai Yang. Bai Zansiong berjalan menyusuri arena seni bela diri, tetapi Bai Siji masih di sana. Dia tersenyum kejam pada Longchen, lalu bertanya kepada leluhur tua keluarga Yang, kakek Yang, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi berburu binatang, kan? Leluhur tua keluarga yang menyipitkan matanya, tetapi dia tidak menjawab. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan dari anak di depannya. Jika Longchen berpartisipasi dalam kompetisi berburu binatang, hasilnya tidak akan bagus. Bai Siji kemudian berjalan di depan Longchen dan mencibir, akan ada kompetisi perburuan binatang buas sebentar lagi. Sebaiknya kau tidak ikut serta, atau kau akan kehilangan nyawamu. Aura alam nadi naga tingkat 7 terungkap sepenuhnya. Apakah ini pertunjukan kekuatan? Mata Bai Siji penuh dengan provokasi. Longchen tersenyum dingin. Dia tahu bahwa lawan berikutnya adalah dia. Setelah keluarga Bai pergi, kekuatan lain juga pergi, dan pertemuan keluarga yang akhirnya berakhir. Namun gangguan kali ini cukup besar. Mata leluhur tua keluarga yang berkedip. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, leluhur keluarga yang berjalan ke depan, dengan Longchen mengikutinya tanpa bersuara. Adapun yang lain, mereka hanya bisa menonton saat mereka pergi, termasuk yang lincing. Kekacauan sebesar ini disebabkan olehmu. Orang macam apa kamu ini? Hari ini, penampilan Longchen bagaikan badai yang menyapu telinga para pelayan. Mereka yang sebelumnya menatapnya dengan dingin tidak dapat menahan rasa takut. Sepanjang jalan tatapan mata dipenuhi rasa takut dan hormat. Longchen tersenyum. Inilah kehidupan yang diinginkannya. Sesampainya di rumah kayu kecil milik leluhur tua keluarga yang di depan istana seni bela diri, leluhur tua keluarga yang duduk bersila dan menatap Longchen. Pertama-tama, izinkan saya bertanya satu hal. Putra Bungsu Bai Zansiong, apakah Anda yang melakukannya? Longchen mengangguk. Ini sesuai dengan harapan leluhur tua. Dia dengan hati-hati menatap Longchen, dan setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berkata, Dasar bocah kecil, aku belum pernah melihatmu dengan semangat seperti itu sebelumnya, tetapi penampilanmu hari ini benar-benar mengejutkanku. Kau ingin menggunakan kecintaanku pada bakat untuk menghentikan Yun Tian dan Bai Zansiong. Itu sangat cerdas, tetapi juga sangat berbahaya. Namun, Anda membuat taruhan yang tepat, sehingga Anda selamat pada akhirnya. Longchen tidak terkejut bahwa rencananya diketahui oleh lelaki tua ini. Dia hanya bisa berkata, Demi menyelamatkan hidupku, ini semua adalah tindakan yang bijaksana. Aku harap kakek tidak akan berdebat denganku. Dia tahu betul bahwa meskipun dia tidak punya perasaan apapun terhadap lelaki tua ini, dia adalah kepala keluarga yang, pemimpin keluarga yang, dia bisa menyinggung siapapun kecuali dia. Leluhur tua keluarga yang terdiam sejenak sebelum menjawab, dengan temperamenku, jika kamu memperlakukanku seperti ini di masa lalu, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, tetapi sekarang ada masalah mendesak yang harus kuurus. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku tidak akan menaruh dendam padamu. Kamu harus tahu bahwa tidak banyak orang di Kabupaten Bayang yang berani memanfaatkanku. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Leluhur tua keluarga yang menatapnya dengan mata berbinar. Setelah waktu yang lama, dia menghelan nafas dan berkata, biarkan aku bercerita tentang sejarah Kabupaten Bayang. 30 tahun yang lalu, tidak ada keluarga yang di Kabupaten Bayang, hanya keluarga Bay. Saat itu, aku hanyalah seorang pejuang yang berbakat. Aku mengenal patriar keluarga Bay saat ini, dan kami pergi menjelajahi dunia bersama. Kami menjalin persahabatan yang mendalam. Akhirnya, kami kembali ke Kabupaten Bayang, dan aku mendirikan keluarga yang dan memiliki sekelompok keturunan. Sampai hari ini, hubunganku dengan kakak Bay masih sangat baik. Pernikahan King R. dan Siong R. juga terjadi di antara kami berdua. Namun, akhir-akhir ini, karena satu hal, aku jadi berpikir keras. Longchen buru-buru bertanya, ada apa? Mungkinkah itu kompetisi berburu binatang? Leluhur tua keluarga yang menganggup dan berkata, keluarga Bay dan yang selalu dekat satu sama lain, tetapi 10 hari yang lalu, semuanya berubah. Anda benar-benar melumpuhkan putra Bung Su Bai Zan Siong, yang membuat hubungan kami semakin buruk. Jika aku tidak melindungimu, semuanya akan baik-baik saja. Namun, sekarang setelah aku melindungimu, hubungan kita memburuk lagi. Aku khawatir pernikahan King R. tidak akan berhasil. Pada titik ini, leluhur tua keluarga yang mengerutkan kening dalam-dalam. Ternyata pernikahan itu sebenarnya diatur oleh lelaki tua ini. Longchen sudah mengutuk lelaki tua ini seratus kali dalam hatinya. Dia tidak begitu jelas tentang hubungan antara dua ahli super dari keluarga Bay dan Yang, tetapi dari apa yang dikatakan leluhur tua, itu seharusnya sangat baik. Mungkin itu tidak akan berhasil. Baguslah, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Mengapa saya tidak menyerbuah hubungan antara kedua keluarga itu? Aku takut orang tua ini akan menjadi orang pertama yang membunuhku. Longchen mengerutkan bibirnya dan berkata, Kakek, kompetisi perburuan binatang yang kau bicarakan ini, apa itu? Leluhur tua keluarga yang menatap Longchen dengan mata membara dan berkata, Kabupaten Bay yang kita miliki berada di bawah yurisdiksi kota Yuanling, dan 10 hari yang lalu, keluarga Linggu dari kota Yuanling mengirim pesan, memerintahkan generasi muda keluarga Bay dan Yang untuk memasuki Gunung Tandus Besar untuk berpartisipasi dalam kompetisi perburuan binatang buas. Orang yang memperoleh inti binatang buas terbanyak akan diberikan hak untuk mengelola Kabupaten Bay yang selama 20 tahun. Adapun hak pengelolaan selanjutnya akan diperebutkan oleh generasi muda setelah 20 tahun. Sudah lama sekali Kabupaten Bay yang tidak memiliki siapa-siapa, dan kota-kota tetangga semuanya memiliki pengelola sendiri. Kali ini, giliran Kabupaten Bay yang 20 tahun hak pengelolaan sangat penting bagi keluarga manapun. Meskipun saudara Bay dan saya seperti saudara, kali ini, saya tidak bisa begitu saja melepaskannya. Leluhur tua itu menghela nafas dan berkata, kompetisi perburuan binatang diadakan pada sore hari tanggal 10 Agustus, dan hari pernikahan King Er jatuh pada malam tanggal 10 Agustus, jadi kali ini, kalian para murid muda tidak akan punya banyak waktu untuk menghadiri perjamuan. Selain itu, selama kompetisi perburuan binatang, akan ada orang dari kota Yuan Ling yang mengawasi, jadi kita tidak bisa mendekati gunung tandus besar. Setelah mendengar begitu banyak, Long Chen sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang kakek ingin aku lakukan adalah bekerja sama dengan para pengikut keluarga yang dalam kompetisi perburuan binatang buas dan memperoleh lebih banyak inti binatang buas, benarkan. Leluhur tua keluarga yang menganggup dan berkata, di generasi muda keluarga Bai, Bai Siji dan Bai Sichen sama-sama berada di level ke-7 alam Nadinaga, dan ada dua orang di level ke-6. Di keluarga Yang, hanya Ling Yue dan Yang Wu yang dapat mengemban tanggung jawab. Kamu melakukannya dengan baik hari ini, mempelajari tinju meteor dalam tiga hari, dan menggunakannya sejauh ini, keluarga yang memiliki secerca harapan dalam kompetisi perburuan binatang. Menggelar kompetisi perburuan binatang buas itu bagus, keluarga Bai dan murid keluarga yang punya hubungan baik, mereka tidak akan saling membunuh, tetapi kamu harus berhati-hati dengan murid keluarga Bai. Saat kamu memasuki gunung tandus besar, pergilah berburu binatang buas sendiri, kamu tidak boleh bertemu dengan keluarga Bai, sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak inti binatang buas daripada keluarga Bai. Long Chen menganggup, dia mengerti apa yang dimaksud leluhur tua. Dia ingin dia bertindak sendiri, sebagai kuda hitam keluarga Yang. Dia juga merupakan harapan leluhur tua. Namun, jika saatnya tiba, akankah itu benar-benar seperti yang dibayangkan leluhur tua keluarga Yang? Bagaimana mungkin Long Chen tidak bertemu Bai Si Ji? Long Chen menganggup dan berkata, cucu akan mendengarkan perintah kakek. Leluhur tua keluarga yang tertawa dan berkata, kamu telah bekerja keras untuk keluarga Yang, tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan menjaga yuntian untukmu, dan segel naga juga milikmu. Berlatihlah dengan baik untuk beberapa hari ke depan, dan berusahalah untuk mencapai terobosan dalam 14 hari. Mendapatkan segel naga dari leluhur tua keluarga Yang. Hati Long Chen dipenuhi kegembiraan saat dia melihat dua kata yang berani dan flamboyan itu. Dengan segel naga, kekuatanku akan melambung lagi. Ayah juga berkata kalau segel naga itu tidak sederhana. Aku ingin melihat rahasia apa saja yang tersimpan di dalamnya, dan seperti apa eksistensi prajurit naga itu. Pada saat ini, leluhur tua keluarga yang mengeluarkan tas lain dan berkata, ini ada 500 batu biok spiritual, ambillah. Jika kamu dapat menyerap semuanya, kamu seharusnya dapat mencapai lapisan ke-6 alam pembuluh darah naga. Namun, di jalur kultivasi, adalah tabu untuk menjadi serakah. Kamu baru saja mencapai lapisan ke-5 alam pembuluh darah naga. Kamu harus membiasakan diri dengan segel naga selama beberapa hari ke depan. Untuk saat ini, Anda dapat kembali dan beristirahat. Baru pada saat itulah Long Chen pamit. Setengah bulan lagi, kompetisi perburuan binatang dan acara pernikahan, dua waktu ini berbenturan, apa yang harus aku lakukan. Lupakan saja, aku akan memolah segel naga terlebih dahulu dan melihat seberapa kuat aku nantinya. 19. Segel Naga Biru Duduk di tempat tidurnya di Loteng, Long Chen membolak-balik segel naga puluhan kali hingga ia lelah. Baru kemudian Long Chen meletakkan segel naga di tepi tempat tidur. Karena ini adalah teknik kultivasi tingkat tinggi, hanya sedikit orang di keluarga yang yang mempraktikannya. Itulah sebabnya mereka memberiku segel naga ini. Melihat bahan kuno dari perkamen itu, seharusnya itu adalah salinan aslinya. Tetapi ayah berkata bahwa ada rahasia di dalamnya, kunci agar aku menjadi seorang prajurit naga. Tetapi mengapa aku tidak dapat menemukannya? Long Chen berbaring di tempat tidur dan menatap keluar jendela dengan bingung. Omong kosong apa ini, bukankah ini hanya beberapa lembar perkamen? Rahasia apa yang mungkin ada? Begitu banyak orang di keluarga yang telah melihat buku petunjuk rahasia ini. Jika memang ada, pasti sudah ditemukan sejak lama. Long Chen sedikit tertekan. Ada yang salah. Long Chen dengan gembira duduk dari tempat tidur. Karena rahasianya tidak mudah ditemukan, banyak orang di keluarga yang belum menemukannya. Karena ayah mengizinkanku mendapatkan buku rahasia ini, kurasa jika aku berusaha keras, aku akan dengan sendirinya menemukan apa isinya. Long Chen mengambil segel naga itu lagi dan melihat garis-garis tulisan tangan yang indah itu. Dia melihatnya kata demi kata. Dia bahkan melihat sudut-sudut beberapa halaman, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak menemukan apapun. Aku sudah berada di level kelima alam pembuluh darah naga, tetapi dengan tubuh pertempuran bintang, para ahli alam pembuluh darah naga level 6 biasa tidak sebanding denganku. Dengan segel naga ini, aku bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih besar. Sayangnya, tubuh pertempuran bintang adalah teknik kultifasi level kuning tengah. Jika aku menghadapi para ahli di atas level ke-7 alam pembuluh darah naga, aku tidak akan memiliki keuntungan lagi. Pertemuan berburu akan segera dimulai. Bai Siji itu membenciku sampai ke akar-akarnya. Jika aku tidak dapat menemukan solusi sebelum itu, aku pasti akan mati, apalagi membuat nama untuk diriku sendiri. Memikirkan Bai Siji dan yang lainnya yang sudah berada di tingkat ke-7 alam pembuluh darah naga, Long Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia memiliki perkiraan paling jelas tentang kekuatannya sendiri. Melawan Vena naga tingkat ke-6, dia mungkin bisa menang dengan mudah, tetapi melawan Vena naga tingkat ke-7, tidak ada harapan. Alam pembuluh darah naga terbagi menjadi 9 tingkat, dan 6 tingkat pertama dikenal sebagai pembuluh darah naga kecil. Pembuluh darah naga kecil tidak terlalu tebal, dan tidak cukup panjang, sehingga jumlah Zenki yang dapat dihasilkannya terbatas. Lapisan ke-6 hingga ke-7 dari wilayah naga vena merupakan daerah aliran sungai. Naga vena di atas lapisan ke-7 dikenal sebagai naga vena manusia, naga vena bumi, dan naga vena langit. Setiap naga vena dua kali lebih tebal dan panjang dari naga vena kecil. Naga vena langit berkelok-kelok di sekitar tubuh, dan panjangnya hampir sama dengan semua naga vena lainnya jika digabungkan. Oleh karena itu, Long Chen tahu bahwa alam pembuluh darah naga akan semakin sulit untuk dikultifasikan menjelang akhir. Ini juga merupakan alasan mengapa hanya ada sedikit ahli di alam pembuluh darah naga tingkat ke-9. Perbedaan terbesar antara Long Chen dan Long Chen, yang berada di level ke-7 alam pembuluh darah naga, adalah bahwa pembuluh darah naga membutuhkan kibawaan 10 kali lebih banyak daripada level ke-6 alam pembuluh darah naga. Oleh karena itu, kekuatan Bai Si Ji, dalam hal kibawaan, 20 hingga 30 kali lebih kuat daripada Long Chen. Namun, cahaya dingin keluar dari mata Long Chen saat dia berpikir dalam hati, Bai Si Ji adalah putra Bai Zan Xiong. Jika itu putranya, aku pasti lebih kuat darinya. Hanya dengan begitu aku bisa memberitahu wanita itu siapa yang benar-benar sampah, dan siapa yang bodoh dan tidak kompeten. Meskipun dia berkata demikian, masih ada tekanan berat di hatinya. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya cara untuk mengatasi tanda naga di tangannya. Jika dia harus melewati 10 hari ini dengan cara seperti ini, maka dia mungkin akan menjadi orang yang linglung selama sisa hidupnya. Prajurit naga, apa sebenarnya benda ini? Ayah benar-benar mengatakan itu adalah legenda yang telah lama menghilang. Aku hanya pernah mendengar tentang Beast Warrior dan Soldier Warrior yang sangat mistis, tapi aku belum pernah mendengar tentang Dragon Warrior ini. Namun, ayah dan Lingki berkata bahwa dunia yang sangat luas ini disebut benua pengorbanan naga, dan menurut legenda, ras manusia kita juga merupakan keturunan naga ilahi kuno yang dapat menembus langit dan menembus bumi. Agaknya, prajurit naga memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan naga dalam mitos kuno. Selama acara kumpul keluarga, Lingki mungkin telah menghabiskan seluruh energinya saat ia bergerak. Oleh karena itu, bahkan setelah 3 hari, ia masih belum bangun. Long Chen sedikit khawatir saat ia berpikir, gadis ini tidak mungkin pergi begitu saja, kan? Dia sudah menyelamatkanku dua kali, jadi dia bisa dianggap penyelamatku. Namun, aku bilang aku akan melindunginya. Jika terjadi sesuatu di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkannya bertindak. Dia menatap tanda naga di tangannya lagi. Ayah hanya ingin aku mendapatkan buku petunjuk rahasia ini, tetapi dia tidak memberitahuku cara menemukan buku petunjuk rahasia itu. Aku masih harus mengandalkan usahaku sendiri, tetapi seandainya Lingki ada di sini. Identitas gadis kecil ini misterius, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang luas dan sangat berpengetahuan. Aku yakin dia bisa menjawab pertanyaan ini untukku. Long Chen mendesah, berbaring di tempat tidur, dan menutupi wajahnya dengan tanda naga. Apa yang sedang terjadi? Long Chen mendapati bahwa ketika dia menempelkan tanda naga di kepalanya, dia menemukan bahwa giyok naga misterius di lautan kesadarannya, yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba bergetar, tetapi tidak ada gerakan lain. Pada saat ini, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar di telinga Long Chen. Pemilik suara itu sangat lemah. Sepertinya ada batasan pada buku rahasia ini. Orang yang berbicara adalah Ling Qi. Sekarang pedang Ling Qi telah berubah menjadi seukuran anting-anting dan ditekan ke telinga Long Chen. Meskipun suaranya sangat lembut, Long Chen masih bisa mendengarnya. Mendengar suara Ling Qi, kekhawatiran di hati Long Chen akhirnya sedikit meredah, tetapi suara Ling Qi masih lemah. Dia tahu bahwa Ling Qi pasti belum pulih, jadi dia buru-buru berkata, Xiao Xi, bagaimana kabarmu sekarang? Kali ini semua salahku karena bersikap impulsif. Aku bersumpah, di masa depan, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Lagipula, kamu hanya bertindak sekali dan kamu menjadi sangat lemah. Tidak masalah, setelah Ling Qi. Long Chen sedikit tergerak, tetapi dia masih mengatupkan giginya dan berkata, apa yang tidak penting. Ingat ini dengan jelas, di masa depan, jangan ambil tindakan dalam urusanku. Jika aku terbunuh karena kecerobohanku, maka aku pantas mati. Tetapi jika kau mati karena aku, aku, Long Chen, akan menyalahkan diriku sendiri selama sisa hidupku, maka aku mungkin juga mati. Sekarang katakan padaku, bagaimana situasinya. Long Chen sedikit marah, dan Ling Qi juga sedikit diam karena takut. Dia dengan patuh berkata, aku telah menghilang, dan sekarang hanya ada kegelapan di sekitarku. Kesadaranku saat ini sepenuhnya dipertahankan oleh kekuatan jiwaku sebelumnya. Kekuatan semacam ini semakin jarang digunakan. Karena kepanikan dan ketakutan di hatiku, aku menunggangi pedang Ling Qi untuk terbang jauh, jadi kekuatan jiwaku tidak banyak. Ditambah dengan dua kali aku mengambil tindakan, jika aku tidak memiliki obat untuk menyahatkan jiwaku dalam beberapa hari ke depan, maka aku. Long Chen bagaikan sambaran petir, hampir meraung, mengapa kamu tidak bilang lebih awal. Ling Qi merasa sedikit bersalah, terisak-isak, mengapa kamu begitu galak padaku, bukankah aku baru saja bangun. Lagipula, jika aku tidak mengambil tindakan terakhir kali, kamu pasti sudah mati, bagaimana mungkin aku punya waktu untuk memberitahumu. Baru pada saat itulah suasana hati Long Chen menjadi tenang. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, Xiao Xi, terima kasih, tetapi sebagai seorang pria, aku tidak akan membiarkan situasi seperti ini terjadi lagi. Aku akan keluar dan mencari obat yang kamu katakan untuk menyehatkan jiwamu. Ling Qi hampir mengorbankan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Meskipun Long Chen tidak mengatakan betapa tersentuhnya dia, dalam hatinya, dia sudah menganggap Ling Qi sebagai orang penting dalam hidupnya, seseorang yang layak untuk dikorbankan nyawanya. Long Chen memasukkan segel naga ke dalam saku dadanya dan keluar. Dia tidak begitu mengenal obat untuk kultifator, dan satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya di keluarga yang adalah yang lincing, jadi dia memutuskan untuk mencarinya. Obat untuk menyehatkan jiwa tidak mudah ditemukan, dan umumnya harganya lebih mahal. Long Chen, apakah aku menjadi beban bagimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kau menyelamatkan hidupku, aku sudah berusaha keras untukmu, bagaimana ini bisa menjadi beban? Apakah kau sudah gila? Meskipun kata-kata Long Chen sangat keras, nada bicaranya yang penuh perhatian tetap membuat Ling Xi merasa sangat senang. Saat melihat pemuda yang teguh hati ini, kepala kecil Ling Xi mulai memikirkan banyak hal. Bencana ini juga telah membuatnya, yang dulunya riang dan bebas dari kekhawatiran, berangsur-angsur menjadi dewasa. Benar, kamu baru saja mengatakan bahwa ada batasan pada segel naga, apa itu? Bisakah Anda menyelesaikannya? Sebelumnya karena Ling Xi, dia telah melupakan masalah penting ini. Sekarang setelah dia memikirkannya, Long Chen bertanya dengan wajah penuh harapan. Kekuatan jiwaku saat ini tidak cukup bagiku untuk melihat batasan ini dengan jelas, tetapi jika aku bisa mendapatkan obat untuk menyehatkan jiwa, aku pikir aku bisa mencobanya. Long Chen sangat gembira dan berkata, si kecil, kamu benar-benar hebat. Betapa hebatnya jika kamu memiliki tubuh yang sehat. Aku bisa menciummu sebagai hadiah. Setelah mengatakan ini, Long Chen tertawa. Huff. Dalam mimpimu, seekor katak menginginkan daging angsa. Namun, jika Anda ingin mengatasi keterbatasan tersebut, Anda akan membutuhkan lebih dari sekadar sedikit obat. Saya seorang pemakan besar, jika Anda ingin saya membantu Anda dengan apapun di masa mendatang, caranya sangat mudah, saya ingin minum obat. Baiklah, baiklah, botol obatmu. Setelah bercanda, suasananya tidak seberat sebelumnya, tetapi Long Chen masih mengerti dalam hatinya bahwa beban di pundaknya akan lebih berat di masa depan. Dia tidak hanya ingin menjadi lebih kuat, tetapi dia juga ingin meningkatkan kekayaannya. Hanya obat untuk menyehatkan jiwa yang dapat mempertahankan kehidupan lingki. Di tempat kecil seperti kota Bayang, akankah ada obat untuk menyehatkan jiwa. Long Chen masih sangat khawatir dalam hatinya. Ketika berjalan di halaman rumah keluarga Yang, pada saat ini, para pengawal dan pembantu melihatnya, semuanya tersenyum kepadanya, namun senyum mereka sepenuhnya dipaksakan, tampak lebih jelek daripada menangis. Penampilan Long Chen dalam pertemuan keluarga benar-benar telah mengangkatnya ke tingkat status yang lebih tinggi di keluarga Yang. Ditambah dengan kekuatannya yang gagah berani dan karakternya yang kejam, jika karakter-karakter kecil ini berani tidak menghormatinya lagi, mereka pasti akan mencari masalah. Di samping, Yang Wu diam-diam memperhatikan saat sekelompok penjaga berjalan lewat dan memberi hormat pada Long Chen, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Apa yang awalnya milik Little UR telah diambil oleh budak ini? Lihatlah wajahmu yang sombong, tapi berapa lama lagi kau bisa sombong. Kakek menghargai Anda, tetapi dia hanya memanfaatkan Anda. Selama bertahun-tahun, Paman kedua telah bersungguh-sungguh dan teliti, dan meskipun kultifasinya masih di tingkat ke-7 Nadinaga, sebagian besar bisnis keluarga dikelola olehnya, dan dia telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Yang. Anda, seorang pemboros yang telah menghancurkan keluarga Yang sejak muda, juga berpikir bahwa akan ada saatnya seekor burung pipit terbang ke dahan dan menjadi burung phoenix. Sebenarnya, Long Chen tahu bahwa Yang Wu sedang menatapnya, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Jika ada yang memukuli adik perempuan Long Chen, Long Chen mungkin akan mendatangi orang itu dan melawannya sampai mati. Oleh karena itu, dia tahu persis apa yang dipikirkan Yang Wu. Apakah kau melihat laki-laki itu menatapku dengan tatapan getir yang tersembunyi di matanya? Begitu ya, tapi sepertinya itu bukan kepahitan. Kau tidak tahu yang sebenarnya. Sebenarnya, dia mesum, dan sudah lama diam-diam mencintaiku, tapi kami berdua laki-laki, jadi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Tapi perasaannya padaku lebih nyata daripada Mutiara. Ah, menjijikan sekali, aku ingin muntah. 20. Pasar Prajurit Setelah menemukan Yang Lingcing, Long Chen menghentikan percakapannya dengan Lingqi. Yang Lingcing kalah dari Yang Lingyue di pertemuan klan, tetapi dia tidak patah semangat. Sebaliknya, dia bekerja lebih keras. Melihat Long Chen datang mencarinya, dia merasa sangat bimbang. Dia hanya bisa memperlakukan Long Chen dengan dingin. Mengapa kamu mencariku? Dia sangat jelas tentang dendam antara Long Chen dan saudaranya, tetapi itu selalu menjadi pertengkaran kecil. Bahkan jika Long Chen telah menanggalkan pakaian Yang Zan di depan umum, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Yang Zan bukan gadis kecil, tetapi Yang Zan tidak tahan dengan rasa malu dan bunuh diri. Masalah ini rumit. Yang Lingcing mengira Long Chen tidak sengaja melakukannya, tetapi Yang Zan meninggal karena kecerobohannya. Meskipun dia tidak akur dengan kakaknya sejak kecil, darah tetap lebih kental daripada air. Melihat kemarahan di mata Yang Lingcing, Long Chen tahu bahwa dia telah menyebabkan banyak rasa sakit padanya. Dia merasa sedikit tidak enak dan berkata, aku tidak memikirkan masalah saudaramu. Aku hanya bisa meminta maaf. Alasan saya ada di sini hari ini adalah untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Yang Lingcing berkata dengan acuh-ta'acuh, tanyakan apapun yang ingin kamu tanyakan. Aku masih perlu berkultivasi. Kompetisi perburuan iblis sudah dekat. Aku tidak ingin kalah dari klan Bai. Saya butuh obat untuk menyehatkan jiwa saya. Tahukah Anda di mana saya bisa mendapatkannya? Apakah kita memilikinya di klan kita? Long Chen bertanya dengan penuh harap. Yang Lingcing bersikap agak dingin padanya, jadi dia khawatir dia tidak akan membantunya. Akan tetapi, dia mengukur hati seorang pria sejati dengan takarannya sendiri yang rendah. Keluarga kita seharusnya tidak memiliki obat seperti itu, tetapi kita dapat pergi ke toko obat di pasar. Banyak obat di toko yang dijual kepada mereka oleh petani, atau mereka dapat memperolehnya langsung dari beberapa kota besar. Saya yakin mereka seharusnya memilikinya. Yang Lingcing memikirkannya. Long Chen selalu bermain-main di restoran dan rumah bordil, jadi dia tidak tahu apa itu pasar, jadi dia bertanya, di mana pasar ini? Yang Lingcing berkata dengan cepat, pasar seniman beladiri memang cukup tersembunyi. Baiklah, aku akan menemanimu ke sana. Long Chen menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Meskipun gadis ini membenci Long Chen, ketika Long Chen membutuhkan bantuan, dia akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Karakternya memang jauh lebih baik daripada Yang Lingyue dan Yang Wu. Yang Lingcing dan Long Chen berjalan bersama memang cukup menarik perhatian, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah tuan muda dan nona muda keluarga yang reputasi Long Chen telah menyebar ke seluruh kota Bayang dalam beberapa hari terakhir. Ia telah menjadi nama yang terkenal di kota Bayang. Banyak orang mengenalnya di masa lalu, tetapi ia selalu menjadi sasaran penghinaan. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam waktu satu bulan, ia akan berubah total dan menjadi pemuda paling terkenal di kota Bayang? Oh ya, kamu sangat cepat saat berlatih meteor fish, bagaimana dengan Dragon Cell? Dalam perjalanan, Yang Lingcing tiba-tiba bertanya. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu cemburu? Aku masih bisa mengajarimu, tetapi bisakah kau memanggilku Chen? Yang Lingcing segera memalingkan wajahnya dan berkata dengan ketus, aku hanya berada di lapisan kelima alam nadinaga, aku tidak memiliki untuk berlatih segel naga, dan aku harus mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mendapatkan segel naga. Melihat tatapan keras kepala gadis ini, Long Chen diam-diam mengaguminya. Setelah berjalan beberapa saat, Yang Lingcing mengerutkan kening dan berkata, kamu juga berada di lapisan kelima alam pembuluh darah naga, dan segel naga adalah teknik kultivasi tingkat tinggi. Itu tidak berguna untukmu. Mengapa tidak memberikannya kepada saudari Lingyue? Kekuatannya mendekati lapisan ketujuh alam pembuluh darah naga, mungkin ada harapan. Bagaimanapun, itu adalah teknik kultivasi tingkat tinggi, dan dia memang hanya berada di lapisan kelima alam pembuluh darah naga. Long Chen tidak terkejut bahwa Yang Lingcing tidak menganggapnya tinggi. Dia hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Long Chen, kamu tahu tentang kompetisi perburuan iblis, kan? Keluarga Bai sudah lebih kuat dari keluarga yang kita. Jika mereka berhasil mengelola kota Baiyang, keluarga yang kita mungkin akan mengalami kesulitan. Saat ini, hampir semua orang di kota Baiyang mulai diam-diam setuju bahwa keluarga Bai akan menjadi pengelola kota Baiyang di masa depan, dan akan menjadi bagian dari kekuatan keluarga Lingwu di kota Yuanling, menjalankan kekuasaan keluarga Lingwu. Long Chen pernah mendengar tentang keluarga Lingwu di kota Yuanling sebelumnya. Ini adalah keluarga nomor satu di kabupaten Yuanling yang ditunjuk oleh keluarga kerajaan-kerajaan Changyang. Mereka memiliki kekuatan untuk mengelola seluruh kabupaten Yuanling, dan dapat dianggap sebagai penguasa super di seluruh kabupaten Yuanling. Jika seseorang menjadi manajer kota Baiyang, mereka pasti akan menerima perlindungan dari keluarga Lingwu, dan juga akan menerima keuntungan besar. Jadi meskipun leluhur tua keluarga Yang dan patriar keluarga Bai seperti saudara, mereka juga ingin memperjuangkannya kali ini. Long Chen tersenyum dan berkata, itu karena mereka bodoh. Yang Lingqing menyelipkan rambut panjangnya di belakang telinganya, dan matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan saat dia berkata, di antara para ahli muda dari keluarga Yang kami, ada kakak Yang Wu, kakak Ling Yue, dan Anda. Paling banyak, kami memiliki satu vena naga level 7 dan dua vena naga level 6. Keluarga Bai masing-masing memiliki dua urat naga level 6 dan level 7. Kultivasi Bai Shiji sama dengan kakak Yang Wu, tetapi Bai Shichen mencapai urat naga level 7 pada usia 17 tahun, dan merupakan orang pertama yang mencapai urat naga level 7. Kultivasinya tak terduga, dan dia selalu menjadi ahli nomor satu di generasi muda di kota Baiyang. Long Chen bertanya dengan ragu, tapi mereka berdua adalah vena naga level 7. Apa istimewanya Bai Shichen? Yang Lingqing menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau tidak tahu, tetapi kabarnya dia akan segera menembus ke vena naga level 8. Selain itu, kabarnya dia sudah mempelajari jari kedua dari jari neter peringkat kuning tingkat tinggi keluarga Bai. Jari neter bahkan lebih kuat dari segel naga keluarga yang kita. Segel naga kita memiliki dua jurus, tetapi jari neter memiliki tiga jurus, dan kekuatan serangan jari kedua jauh melampaui segel naga Asure. Kakak Yang Wu baru mempelajari segel naga Asure. Ketika Yang Lingqing menggambarkan Bai Shichen, nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Tingkat ketujuh dari tahap vena naga, jari surga neter. Sungguh menakutkan. Namun aku, Longchen, hanya kalah darinya dalam halki. Pada saat ini, Yang Lingqing menoleh untuk menatapnya dan berkata, Dengan Bai Shichen, keluarga Bai mungkin bisa memburu binatang iblis tingkat kuning level 8. Katakan padaku, bagaimana keluarga yang kita bisa menandingi mereka. Longchen tidak tahu bagaimana menjawabnya, jadi dia berkata, tidak perlu berkecil hati sekarang. Jika aku mengaku kalah bahkan sebelum dimulai, itu akan menjadi perilaku seorang pengecut. Bagaimanapun, aku, Longchen, bukanlah seorang pengecut. Jika saatnya tiba, siapa peduli dia Bai apa, bahkan jika dia putih, aku akan menghajarnya sampai hitam. Yang Lingqing tidak tahan dengan sikap acuh-ta'acuh Longchen. Dia memutar matanya ke arah Longchen dan berkata, Kamu masih belum mengubah kebiasaan burukmu untuk menyombongkan diri. Kamu dan klan Bai memiliki perseteruan besar. Ngomong-ngomong, kamu akan menjadi orang yang paling berbahaya selama turnamen perburuan iblis. Kurasa sebaiknya kamu fokus pada kultifasimu. Saat waktunya tiba, sebaiknya kamu bersembunyi jauh-jauh untuk menghindari dipermalukan. Longchen buru-buru berkata, Baiklah, bibibuyut, orang rendahan ini mengerti. Akan tetapi, dia tertawa dingin dalam hatinya dan berpikir, bersembunyi lebih jauh lagi. Itu bukan gayaku. Melihat Longchen masih acuh-ta'acuh, yang Lingqing benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dalam sekejap mata, Longchen mengikuti yang Lingqing ke loteng tinggi, berbelok beberapa koridor, dan memasuki sebuah pintu. Dia tidak menyangka akan melihat dunia yang luas dan terbuka di depannya. Menatap jalan-jalan dan pertokoan di depannya, Longchen sedikit linglung. Ini adalah alun-alun pasar prajurit, tetapi aku tidak tahu tentang ramuan spiritual yang kau cari. Kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Kau sudah pintar sejak muda, jadi kau tidak akan tertipu oleh orang lain. Aku hampir mencapai Dragonfein Stage 6, tetapi aku selalu kekurangan kesempatan. Karena aku di sini, aku akan mencarinya sendiri, sehingga aku tidak akan dibuat marah olehmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak meminta pendapat Longchen dan berbelok ke salah satu jalan. Ada banyak kultifator di kota Bayang. Dengan sekali pandang, Longchen dapat melihat lebih dari seratus orang berjalan di jalan. Mereka semua adalah kultifator, dan bahkan ada beberapa ahli yang bersembunyi di antara mereka. Pasar prajurit ini adalah tempat para harimau berjongkok dan para naga bersembunyi. Si kecil, dapatkah kau merasakan kehadiran obat penyembuh jiwa? Suara lemah lingki terdengar di telinganya, datanglah sedikit lebih dekat. Aku tidak bisa merasakannya jika kamu terlalu jauh. Di kota kecil ini, tanaman herbal seperti itu seharusnya cukup langka. Aku harus mencarinya dengan saksama. Suara lingki menjadi jauh lebih lemah. Longchen juga sangat cemas, jadi dia terus berdoa dalam hatinya bahwa dia harus menemukan ramuan itu. Setelah mengambil keputusan, Longchen memasuki toko obat pertama. Ada banyak toko di pasar prajurit, beberapa menempas senjata, beberapa menjual ramuan spiritual, dan beberapa pegadaian. Pegadaian ini terutama mengumpulkan bahan-bahan dari binatang iblis, dan sejumlah harta karun langka. Tentu saja, jika ada pion, pasti ada orang yang membelinya. Bagaimanapun, hampir semua yang dibutuhkan seorang petani dapat ditemukan di sini. Saat memasuki toko obat pertama, Longchen mencium aroma obat yang kuat. Bahkan ramuan spiritual seperti ginseng monster gunung dapat ditemukan di sini. Longchen telah mengamati bahwa transaksi di sini dilakukan dengan menggunakan batu giok spiritual. Tidak peduli berapa banyak emas atau perak yang dimiliki seseorang, itu tidak penting. Dia hanya memiliki 500 batu giok spiritual, jadi dia tahu dia harus menggunakannya dengan hemat. 500 giok roh ini diberikan kepadanya oleh leluhur keluarga yang untuk dikultifasikan, namun demi menyelamatkan nyawa Lingqi, Longchen tak peduli. Longchen berpura-pura melihat sekeliling dan berjalan di sekitar toko. Sebenarnya, yang melihat adalah Lingqi, tetapi setelah berjalan-jalan, dia menemukan bahwa Lingqi tidak ada di sana. Longchen dengan cemas menemukan pemilik toko, seorang pria parubaya yang tegas, dan bertanya, permisi, apakah toko Anda menjual ramuan spiritual? Pemilik toko terkejut dan berkata, maaf, kami tidak bisa. Wajah Longchen dipenuhi kekecewaan. Anak muda, di kota kecil seperti kota bayang, ramuan spiritual pada dasarnya tidak dapat dijual, jadi toko-toko seperti milikku biasanya tidak menjualnya. Namun, jika kamu benar-benar membutuhkannya, kamu dapat mencoba toko-toko lain. Longchen menganggupkan kepalanya dan berterima kasih kepada pemilik toko. Baru kemudian dia keluar dari toko obat dan bertanya dengan cemas kepada Lingqi, dari apa yang dia katakan, sepertinya kota bayang sama sekali tidak memiliki obat semacam ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suara si kecil dipenuhi kepanikan. Keterpencilan kota bayang telah melampaui imajinasinya. Longchen mengepalkan tangannya, tidak, aku belum melihat toko-toko lain, jadi aku belum bisa mengambil kesimpulan. Aku akan terus mencari, aku tidak percaya tidak ada satupun ramuan spiritual di pasar seniman bela diri sebesar ini. Setelah berkata demikian, dia pergi mencari satu per satu toko. Di pasar seniman bela diri, ada tidak kurang dari lima puluh toko obat. Longchen menghabiskan banyak waktu untuk bertanya satu per satu, tetapi ini hanya hal sekunder. Yang paling membuatnya khawatir adalah bahwa hasil yang didapatnya semuanya buruk. Maaf, kami tidak punya ramuan spiritual semacam ini. Kami biasanya tidak menjualnya. Kami biasanya tidak menerima ramuan jenis ini. Wajah Longchen menjadi gelap, dan hatinya menjadi semakin cemas. Jika kau benar-benar tidak dapat menemukannya, lupakan saja. Sejak tubuhku hancur, aku tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi Longchen, bisa bertemu denganmu, itu sangat bagus. Mata Longchen berangsur-angsur memerah, dia mengeram, jangan bicara omong kosong seperti itu, bukankah kita masih harus mencari di toko. Aku tidak percaya aku tidak bisa melakukan hal sekecil itu. Jika aku tidak bisa menemukannya di kota Bayang, maka aku akan pergi ke tempat lain. Kompetisi perburuan binatang yang bodoh, aku tidak akan berpartisipasi lagi. Itu tidak akan berhasil, dan aku masih harus membantumu melepaskan segel itu. Tepat saat keduanya sudah kehabisan akal, tiba-tiba terdengar beberapa ledakan. Para pejalan kaki di jalan semua bergerak menuju sumber suara. Longchen awalnya tidak mau peduli, tetapi segera seseorang berkata, sepertinya seorang gadis kecil dari klan yang memiliki konflik dengan klan Bayang Lincing. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.